lanjutan NS HBA jangan lupa jempolnya Bos ya gratis 9 star hegemon body art season 197 bab 1961 bukan mimpi setelah bangun ketika Long Chen memikirkan tentang apa yang terjadi dia yakin bahwa seluruh plot pengorbanan telah dirancang oleh Leng Yu Yan tujuannya adalah pilar itu dan memotong pilar itu membutuhkan energi dewa yang rusak namun energi dewa yang rusak hanya akan turun selama upacara pengorbanan meskipun dia tidak tahu seluruh rencana Leng Yu Yan Long Chen tahu bahwa Leng Yu Yan telah memiliki beberapa metode untuk mengganggu upacara dan menyerap energinya sendiri dia telah sepenuhnya siap dan dia baru saja menerobos masuk membuang nyawanya ketika dia melihatnya kembali dia merasa itu adalah lelucon yang dingin tapi aku suka kebodohanmu Leng Yu Yan memeluk Long Chen dari belakang menyandarkan wajahnya di punggungnya aku benar-benar menyukaimu dan aku tahu kamu menyukaiku sangat menyenangkan bahwa seseorang di dunia ini bersedia menghadapi hidup dan mati bersamaku tahukah kamu Anda benar-benar membantu saya kali ini Anda menyelamatkan saya kartu truf dan kartu truf ini akan memutuskan apakah saya dapat selamat dari kesengsaraan saya berikutnya atau tidak petik dua betulkah Leng Yu Yan berjalan keluar dari belakangnya menghadapnya dan melingkarkan lengannya di lehernya tentu saja itu benar petik dua saat menghadapi Leng Yu Yan detak jantung Long Chen semakin cepat mengambil napas dalam-dalam dia mencoba menenangkan dirinya tetapi ketika dia melihat wajah gadis itu yang sempurna serta ngarai tertentu yang terlalu dalam untuk dilihat dasarnya dia tidak bisa menghentikan jantungnya untuk berdebar kencang apakah aku cantik goda Leng Yu Yan sangat cantik Long Chen secara naluriah meludahkan ini Leng Yu Yan tiba-tiba tersipu itu pemandangan yang langka kamu tahu saya selalu mencari gunung yang dapat diandalkan di dunia ini yang dapat mengubah nasib saya saya melewati banyak orang dengan potensi besar saya selalu mulai memburu mereka membuat mereka mempercepat kecepatan kultivasi mereka sehingga mereka bisa bertahan hidup tapi tidak ada dari mereka yang bisa mengikuti jejak saya mereka semua mati karena pedangku membuktikan bahwa mereka bukan pangeranku tetapi ketika saya bertemu anda saya merasa bahwa anda akan menjadi satu-satunya yang mampu menyelamatkan saya saya mulai memburu anda tetapi anda benar-benar bodoh Anda sebenarnya mulai berkultivasi dengan sekelompok orang seberapa banyak anda melambat menyeret mereka bersama anda saya katakan bahwa anda memperlambat diri tetapi anda menolak untuk mendengarkan saya tidak tahu kapan itu dimulai tapi aku mulai menjagamu lebih dan lebih dan akhirnya aku menemukan aku tidak bisa lagi melihatmu hanya sebagai penyelamatku kemudian di dunia roh saya menyerang anda mencoba membunuh anda dan anda dia benar-benar mengasihani saya katakan padaku bukankah menurutmu kamu bodoh petik 2 leng yu yan mulai menangis tapi dia melanjutkan dasar bodoh kamu membuatku mencintaimu bagaimana saya bisa terus menggunakan anda aku membebaskanmu bahkan bersiap untuk membalas kebaikanmu untuk memutuskan hubungan kita satu sama lain tapi saat aku membuat tekat untuk menghadapi takdirku sendiri kamu muncul lagi apa yang kamu coba lakukan padaku kamu petik 2 jika anda butuh bantuan beritahu saya bukankah menyenangkan menghadapinya bersama-sama longchen dengan lembut menyeka air matanya dia tahu bahwa asal-muasal leng yu yan misterius apapun yang dia hadapi itu pasti diluar imajinasinya tapi dia rela berbagi bebannya leng yu yan menggelengkan kepalanya anda sudah memiliki terlalu banyak beban mempengaruhi kultivasi anda anda tidak dapat membantu saya jangan bicara tentang topik yang berat bagaimanapun saya sudah cukup banyak menyelesaikan persiapan saya setelah itu datang saya akan bertempur sampai mati dengannya petik 2 saya t apa itu anda tidak perlu bertanya saya sudah membuat pengaturan saya dengan jiwa esensi naga jahat dan totem energi iman saya 80% percaya diri dalam menekannya kata leng yu yan melihat bahwa leng yu yan menolak untuk mengatakannya longchen hanya bisa menjatuhkannya dia mengerti karakternya sangat sulit untuk mengubah hal-hal yang telah dia putuskan longchen apakah kamu ingin aku menari untukmu leng yu yan tiba-tiba menatap longchen dengan wajah samar sebuah tarian itu akan bagus longchen bertepuk tangan sulit baginya untuk membayangkan bahwa permaisuri iblis berdarah dingin dan tanpa ampun akan benar-benar menari untuk seseorang leng yu yan tersenyum dan benar-benar mulai menari ringan longchen merasakan jantungnya naik ke atas tenggorokannya tubuh leng yu yan sempurna dalam segala hal hanya berdiri di sana dia cukup cantik untuk membuat seseorang lupa bagaimana bernafas saat dia menari longchen merasa terpesona dia merasa seperti dia tidak lagi mengendalikan tubuhnya saat leng yu yan menari dia dia mulai membuka jubahnya lengannya menampakkan diri dan kemudian kakinya selanjutnya ikat pinggang dilepas dan pakaian bawah yang tipis kakinya yang panjang menampakkan diri memiliki persona yang luar biasa ini adalah tarian yang bisa merenggut nyawa seseorang meski tidak ada musik hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat jantung seseorang meledak ini adalah tarian iblis surgawi dari jalur rusak seorang wanita hanya akan menari jika dia menikahi pria yang dicintainya saya diajari ketika saya masih sangat muda tetapi siapapun yang telah melihat saya menari baik pria maupun wanita telah dibunuh oleh saya petik dua leng yu yan berjalan dengan anggun ke longchen dengan jentikan jarinya kain terakhirnya juga jatuh saat itu jantung longchen berhenti berdetak sebuah pemandangan yang indah terbuka baginya meskipun dia pernah mandi dengan mengki dia masih merasa pusing melihat leng yu yan seperti ini dia tidak memiliki rasa malu sedikitpun semuanya dibiarkan telanjang di longchen depan dan belakang dia seperti dewi kecantikan namun juga seperti iblis wanita yang bisa mengambil nyawa orang hanya dengan pesonanya longchen menelan ludah dia curiga bahwa dia sedang dalam mimpi dalam mimpi ini dia bahkan tidak berani bergerak karena dia takut bangun leng yu yan berjalan lebih dekat ke longchen lengannya melingkari lehernya matanya seperti batu permata menatap matanya darah panas longchen melonjak dan dia tidak lagi bisa menahan dia meraih pinggangnya yang lembut dan perasaan itu membuat kepalanya berdengung dia pergi mencium bibirnya ledakan namun dia baru saja bergerak ketika dia merasakan sakit yang menusuk di pundaknya tangan leng yu yan telah menghantamnya membuatnya terbang kembali ke dinding batu di belakangnya mereka saat ini berada di dalam gua tidak diketahui energi apa yang menopang dinding tapi longchen didera rasa sakit saat menabrak dinding sementara itu tidak rusak sedikitpun kamu apa yang kamu lakukan amarah longchen mengapa gadis ini begitu cepat memusuhi kamu adalah laki-laki saya tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya adalah wanitamu sudahkah kamu lupa di dunia ini tidak ada yang bisa menaklukkanku saya leng yu yan adalah orang yang menaklukkan orang lain leng yu yan tampak sangat cantik matanya berbinar dan rambutnya mengalir dengan lembut berengsek apakah ada hal seperti siapa yang tunduk pada siapa dalam masalah seperti ini tanya longchen dengan marah tentu saja saya mengambil inisiatif jadi saya menundukkan anda petik dua leng yu yan tiba-tiba muncul di depan longchen tangannya meraih dada longchen longchen secara naluriah mencoba menghindar tetapi dia satu langkah terlalu lambat jubah longchen yang dirobek oleh leng yu yan pada saat yang sama lima titik darah muncul di dada longchen sial mari kita lihat siapa yang menaklukkan siapa longchen marah sekarang dia meninju leng yu yan leng yu yan tidak menggunakan energi dao surgawinya sementara dia tidak memanggil cincin surgawi atau baju perangnya tangan leng yu yan dengan gesit menyingkirkan tinju longchen tidak hanya dia berhasil melakukan itu tetapi tangannya juga merobek lengan bajunya longchen berulang kali meninju tetapi seni tangan leng yu yan terlalu aneh tangannya seperti roh dan longchen dengan cepat hanya tinggal celana dalamnya longchen akhirnya mulai panik evil moon keluar dan bantu bisakah kamu memiliki wajah dia tidak menggunakan senjata evil moon hanya memberinya satu jawaban malas sebelum diam tidak menjawab panggilannya akhirnya leng yu yan mencengkeram lengannya dan membantingnya ke dinding rekan terakhirnya celana dalamnya tewas dalam pertempuran mengeksposnya sepenuhnya menyerah kamu akan menjadi laki-laki saya dengan harga diri yang tinggi kata leng yu yan menatapnya seperti seorang permaisuri aku tidak mau memukul atau melukaimu tapi jangan paksa aku teriak longchen saat dia menutupi dirinya sendiri menyerah saya memiliki penghalang yang disiapkan di sini kecepatan anda kekuatan anda indera anda semuanya ditekan anda tidak bisa mengalahkan saya jadi patuhlah saya akan sangat lembut leng yu yan tersenyum menyihir tidak heran longchen merasakan leng yu yan menjadi begitu kuat tiba-tiba bukan karena dia menjadi lebih kuat melainkan dia menjadi lebih lemah leng yu yan tiba-tiba menerkam selain mandi dengan mengki longchen tidak pernah telanjang di depan siapapun sejak masa kecilnya dia tidak punya cara untuk bertarung hanya dalam beberapa gerakan dia ditekan ke tanah oleh leng yu yan aku tidak akan membiarkanmu memilikinya sesukamu longchen berteriak sebagai seorang pria bahkan jika dia menghadapi seorang wanita yang dia cintai dia tidak akan menerima metode seperti itu longchen memfokuskan dirinya menekan api keinginan di dalam dirinya leng yu yan tersenyum tipis dia menekankan tangan ke dada longchen dan ekspresinya langsung berubah api hasrat yang baru saja dia tekan langsung meletus bahkan lebih ganas dari sebelumnya longchen kamu ditakdirkan menjadi laki-laki saya perlawanan tidak berguna leng yu yan perlahan turun hei tunggu aku tahu cara yang jauh lebih baik agar kita bisa melakukan ini eh iya itu menyakitkan apa-apaan semburan rasa sakit yang tajam menyela longchen itu berbeda dari perasaan gembira yang disebutkan dalam legenda ini adalah satu-satunya cara untuk membuat segalanya adil jika saya terluka anda terluka kalau tidak itu tidak akan disebut menundukkan suara leng yu yan masih tenang tapi itu bergetar karena dia juga tersesat dalam perasaan itu dengan sangat cepat suara nafas dalam dan suara seperti musik abadi mulai terdengar seperti suara burung dan lebah namun untuk longchen ada lebih banyak rangan kesakitan dan lolongan marah setelah periode yang tidak diketahui longchen merasa kelelahan sampai mati dan kehilangan kesadaran dia merasa seperti tulangnya akan runtuh ketika dia bangun lagi dia tidak hanya merasakan sakit yang membara di bawah tetapi juga ada beberapa noda darah ada pun leng yu yan dia telah menghilang dia tidak bisa menahan giginya sial dia pasti melakukan itu dengan sengaja itu sakit bagaimana itu bisa menjadi hubungan legendaris antara pria dan wanita itu lebih seperti penyiksaan leng yu yan telah menyiksanya selama enam jam dan longchen tidak dapat memukul atau melawannya wanita itu monster gila bagaimana saya bisa begitu tidak beruntung longchen dengan penuh kebencian meludahi tanah alih-alih menikmatinya dengan benar dia telah menyiksanya kepalanya jelas tidak normal tidak ada cara untuk bernalar dengan orang seperti itu satu-satunya cara untuk membicarakan alasan dengannya adalah dengan menekannya dan mengembalikan semua hal yang telah disiksanya kembali padanya apakah itu semua yang kamu impikan tawa jahat evil moon terdengar pergilah longchen marah ini benar-benar keluar pada saat seperti itu untuk melemparinya dengan batu mengutuk seseorang menunjukkan ketidakberdayaan dan menunjukkan tidak dibesarkan longchen kamu telah jatuh kata evil moon sengaja memasang nada menyesal longchen mengabaikannya dan melihat sekeliling gua itu adalah gua bundar dengan lebar hanya beberapa ratus meter hanya ada satu jalan keluar kecil dia memikirkannya sejenak sebelum mulai bekerja dia mulai menggali dan mengubur beberapa rantai panjang ke dalam tanah apa apakah anda memasang jebakan seru evil moon dengan heran diam longchen merasa sulit untuk menggali tanah ini itu seperti tanah adalah item divine dan bahkan item divine hampir tidak meninggalkan bekas apapun di tanah ini adalah hasil dari formasi lengyu yan longchen mengeluarkan pecahan lonceng tanah timur dan memotong tanah seperti tahu dengannya merasa senang setelah itu dia mulai mengubur rantainya bekerja selama beberapa jam sebelum selesai untungnya selama ini lengyu yan tidak pernah muncul sebenarnya sejak lengyu yan pergi tidak bisakah kamu pergi begitu saja apakah menarik membuang-buang waktu seperti ini petik dua tidak membalas dendam bukanlah gaya seorang pria kata longchen dengan marah bukankah itu hanya pertanyaan tentang siapa yang mengambil posisi pasif apa masalahnya biarku beritahu bahwa asal muasal lengyu yan sangat menakutkan petik dua diam jika anda ingin membantu saya anda seharusnya membantu saat itu karena anda tidak ingin membantu saya akan menanganinya sendiri longchen mendengus itu adalah kali pertamanya yang legendaris yang telah dicuri yang terburuk dari semuanya lengyu yan tidak menyukainya sama sekali meskipun ini juga yang pertama kalinya bagaimana adil jika dia terluka dia juga harus terluka keinginan lengyu yan untuk menaklukkan orang lain sangat kuat namun itu juga kuat di longchen permusuhan ini harus dibalas akibatnya longchen menunggu selama tiga hari akhirnya di hari ketiga lengyu yan kembali namun hari ini dia tidak mengenakan jubah merah normal yang dia kenakan melainkan gaun kekaisaran rambutnya diikat dengan sanggul tinggi bukannya jatuh secara alami hari ini lengyu yan tampil lebih agung lebih mulia dan lebih menyendiri dari biasanya lengyu yan kaget saat melihat longchen sebelum dia bisa berbicara longchen menarik rantai di tangannya lengyu yan dan langsung terikat oleh rantai yang telah dia atur sementara itu longchen segera menerkam menjatuhkannya hari ini jika aku tidak membuatmu mengambil pagar dan menggigit sepray aku tidak akan dipanggil longchen dia meraung dia merobek pakaiannya jangan berpikir mengganti pakaian sudah cukup bagiku untuk melupakan permusuhan itu bab 1962 banding 1962 longchen menarik tetapi sebenarnya tidak berhasil merobek pakaiannya itu mengejutkannya bahkan baju besi yang terbuat dari item define tidak dapat memblokirnya seperti ini longchen tidak bisa menahan amarah lebih lanjut baiklah jadi kamu benar-benar menyiapkan beberapa gerakan juga kamu berani menghujatku mati wajah cantik lengyu yan menjadi sedingin es tiba-tiba tanda dewa menyala di dahinya dan kekuatan dewa meletus seperti gunung berapi saat cahaya bermekaran dari jubahnya longchen merasakan kekuatan besar mencoba untuk meledakkannya kembali rantai yang mengikat lengyu yan pecah dan longchen batuk seteguk darah sial bagaimana jika kamu menghujatku kemenangan atau kekalahan akan diputuskan di sini jika dia tidak bisa menang di sini dia akan kehilangan kesempatan lebih lanjut dengan raungan dia melingkarkan kakinya di pinggangnya dan mengunci lengannya di lehernya menolak untuk melepaskannya cahaya meletus dari setiap bagian lengyu yan dan cahaya yang menakutkan khususnya datang dari matanya aura tak terlihat terbentang namun saat lengyu yan hendak melepaskan divine powernya gua itu bergetar hebat rune muncul di sepanjang dinding dan raungan naga bisa terdengar kekuatan naga jahat dan energi dewa yang rusak ekspresi lengyu yan berubah sedikit seluruh gua bergetar saat rune yang tak terhitung jumlahnya muncul menekan kekuatannya adapun longchen dia memeluknya erat-erat keduanya berguling-guling di tanah tiba-tiba lengyu yan membuka mulutnya dan seberkas cahaya keluar saat itu semua rambut longchen berdiri sensasi kematian menyelimuti dirinya dia secara naluriah menoleh sinar cahaya itu melesat melewati kepalanya menembus gua dan menembus awan seluruh dunia berguncang brengsek kamu ingin membunuhku amarah longchen melihat lengyu yan membuka mulutnya lagi dia menutup mulutnya dengan tangan cincin surgawinya terwujud armor pertempuran bintang lima diaktifkan dan bahkan sisik naga muncul di tubuhnya ledakan dunia berguncang longchen benar-benar marah sekarang terakhir kali dia bahkan tidak menggunakan gerakan besar apapun tetapi sekarang lengyu yan ingin membunuhnya mereka yang menghujat saya menghabiskan kekekalan di api penyucian mereka dikuliti jiwa mereka terbakar tidak pernah bereinkarnasi mata lengyu yan berkobar dengan cahaya dan beberapa rune samar muncul dia mulai melantunkan sesuatu longchen tiba-tiba merasakan tubuhnya melemas olah energi hidupnya memudar itu adalah semacam kekuatan yang melampaui tau surgawi seperti kutukan yang tak tertahankan longchen merasa seperti jatuh ke gunung es itu adalah energi kematian evil moon tiba-tiba berteriak benar-benar terbang keluar dari ruang spiritual longchen untuk menyerang kepala lengyu yan ledakan evil moon dan longchen sama-sama dikirim terbang tatapan lengyu yan sedingin es niat membunuh melonjak dalam dirinya dan dia tiba-tiba muncul di depan longchen meraih lehernya akhir kehidupan puncak kematian menggunakan namaku sebagai nethergot aku melemparkanmu ke api penyucian menderita delapan siksaan petik dua longchen merasa dirinya semakin lemah dan semakin lemah itu seperti lengyu yan adalah dewa kematian melucuti hidupnya enyahlah tiba-tiba ledakan energi datang dari ruang primal chaos seolah-olah telah diprovokasi semburan energi meletus dari longchen ekspresi lengyu yan berubah dan dia dikirim terbang oleh ledakan energi itu dia menabrak dinding menyebabkan goa berguncang longchen menerkamnya sekali lagi tidak diketahui dari mana dia mendapatkan energi tetapi kali ini ketika dia meraih gaunnya dia berhasil merobeknya memperlihatkan tubuhnya begitu gaunnya robek itu benar-benar berubah menjadi rune yang menghilang ke udara pakaiannya sebenarnya telah diringkas dari beberapa hukum longchen meraih lengyu yan yang tertegun dan melemparkannya ke tanah dia mencoba untuk melawan tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa ada kekuatan surgawi yang menakutkan datang dari longchen yang menekannya jika kamu berani menghujat persetan dengan penghujatanmu bukankah kamu mengatakan bahwa kamu satu-satunya yang diizinkan untuk menaklukkan orang lain hari ini aku akan menjadi orang yang menundukkanmu longchen lengyu yan berjuang keras tanda dewa muncul di matanya tetapi itu akan selalu hancur begitu muncul kamu akan menyesali ini teriak lengyu yan aku tidak pernah melakukan apapun yang aku sesali longchen mengabaikan ancamannya dia akan mengembalikan semua rasa sakit yang dia berikan padanya setelah dua jam longchen masih bekerja keras ketika dia tiba-tiba merasakan orang lain masuk orang itu adalah lengyu yan berjubah merah lengyu yan memegang pedang tulangnya di tangan kanannya dan cakram formasi kuno di tangan kirinya ada pilar kecil di piringan formasi itu sebenarnya adalah pilar yang dia potong dari altar dewa yang rusak tapi jauh lebih kecil saat dia masuk dia tersentak disformasi jatuh dari tangannya dan dia menutupi mulutnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan longchen juga menjadi tercengang dia melirik dari lengyu yan yang terkejut ke lengyu yan lainnya yang tampak seperti ingin membunuhnya longchen buru-buru melompat pergi dengan cepat mengenakan pakaiannya dia melihat ke lengyu yan yang baru saja masuk apakah dia saudara kembarmu atau semacamnya suara longchen bergetar dan dia merasa kedinginan sepertinya dia baru saja melakukan sesuatu yang buruk jika itu benar-benar saudara perempuannya apakah lengyu yan akan segera membunuhnya namun keduanya benar-benar mirip bahkan masing-masing alis mereka identik lengyu yan lainnya dipenuhi dengan niat membunuh yang geram dia melambaikan tangannya dan rune mengembun menjadi gaun aslinya ah tentang itu maafkan saya yang tulus longchen dengan canggung meminta maaf kepada lengyu yan dengan gaun kekaisaran diam anda manusia berani menghujat saya aku akan memastikan kamu menderita selamanya di api penyucian teriak lengyu yan itu tiba-tiba lengyu yan mulai tertawa senang dia tertawa begitu keras hingga dia gemetar longchen mundur sedikit memegang evil moon dan diam-diam menyimpan energi lengyu yan adalah seseorang yang bisa menjadi bermusuhan dengan segera dia harus bertahan melawan dia tiba-tiba menyerangnya bahkan sekarang dia tidak tahu apa yang sedang terjadi kamu menghianatiku lengyu yan dalam gaun itu dengan dingin memandang lengyu yan lainnya tidak, aku tidak menghianatimu kau lah yang ingin menghancurkanku saya hanya melawan kelahiran saya, hidup saya semua direncanakan oleh anda sejak kematian saudara perempuan saya nian ru saya tahu bahwa orang tua saya, saudara perempuan saya mereka semua adalah bagian dari takdir yang anda atur anda ingin saya membenci dunia ini tetapi sejujurnya, satu-satunya hal yang saya benci adalah anda anda menggunakan kematian saudara perempuan saya nian ru untuk membangkitkan niat membunuh saya dan kemudian membuat saya melawan kematian beberapa kali tapi itu selalu dirimu meskipun saya tidak tahu mengapa anda melakukan ini anda telah gagal saya bukan bidak catur anda saya bukan alat anda saya seseorang dengan darah, daging, dan jiwa saya memiliki seseorang yang saya cintai namun, keberuntungan anda sangat bagus laki-laki saya benar-benar memanfaatkan anda bagaimana rasanya? lengyu yan tersenyum seperti iblis kecil diam, lengyu yan lainnya memelototinya seluruh tubuhnya gemetar karena niat membunuh ah, saya lupa laki-laki saya baru saja didobrak dan tidak punya banyak pengalaman sepertinya dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik bagaimana kalau anda membiarkan dia mendapatkan lebih banyak pengalaman sebelum datang untuk menemukan anda lagi? tertawa lengyu yan lengyu yan lainnya tiba-tiba menghancurkan telapak tangannya ke depan sementara lengyu yan menebas pedang tulangnya pedang tulang tajam itu dengan rapi membelah telapak tangannya darah perlahan menetes namun, ketika darah menetes ke tanah itu berubah menjadi rune dewa yang kemudian bergabung kembali menjadi surga dan bumi tekanan surgawi yang samar menyebabkan ruang bergemuruh ini adalah darah dewa ekspresi longchen tiba-tiba berubah legenda mengatakan bahwa darah dewa tidak mungkin ada di dunia fana ini aku ingat sekarang, kamu longchen tiba-tiba teringat bahwa ketika dia mengalami kesengsaraan di abis iblis sekte suantian dao dia pernah melihat seseorang yang terlihat identik dengan lengyu yan tutup mulutmu bahwa lengyu yan memelototi longchen dengan kebencian yang sangat besar dia bahkan tidak ingin mendengar suaranya longchen, lihat betapa marahnya kakak perempuan ini bukankah kamu harus meminta maaf padanya lengyu yan memandang longchen dan tersenyum hangat ah, kakak, aku benar-benar minta maaf saya salah mengira anda orang lain saya tahu bahwa permintaan maaf sederhana tidak dapat menenangkan amarah anda jadi, bagaimana dengan ini? kau bisa menaklukkanku sekali seperti yang dia lakukan dan aku berjanji untuk tidak melawan longchen mengangkat tangan saat dia bersumpah brengsek lengyu yan yang mengenakan gaun tampak seperti api yang akan meletus dari matanya longchen hanya bisa mengangkat bahu, tidak berani mengatakan apapun hari ini terlalu aneh, dan dia masih tidak tahu siapa lengyu yan yang lain ini atau apa hubungannya dengan lengyu yan yang dia kenal bab 1963 banding 1963 disitulah kamu salah longchen adalah laki-laki saya, jadi dia laki-laki anda juga mengapa berteriak dan bertengkar dengan orang-orang anda sendiri? jika anda memikirkannya, longchen adalah laki-laki saya tetapi kemudian anda menjadi wanitanya seharusnya aku yang marah, kata lengyu yan dengan senyum tipis lengyu yan, jadi kamu tahu bahwa kamu adalah aku dan aku adalah kamu lalu kenapa kamu menyakitiku seperti ini? dia mahluk fana apakah anda menyadari ini mempengaruhi akar surgawi saya? mengamuk lengyu yan lainnya mengapa saya akan menyakiti anda? apa kamu tidak tahu bukankah kamu benar-benar datang ke sini untuk membunuhku? saya tidak lagi di bawah kendali anda apakah menyakitkan disakiti oleh saya? ketika anda membunuh ayah saya, ibu saya, dan saudara perempuan saya nianru apakah anda memikirkan rasa sakit saya? lengyu yan mencibir ada ungkapan tertentu di benua bela diri surga manusia melamar, dewa yang menentukan tetapi bahkan dewa pun tidak maha kuasa bagaimana itu? memiliki tulang sendiri yang mengiris tangan anda apakah itu menyakitkan? petik 2 tangan lengyu yan lainnya masih menempel di tulang pedang pedang tulang itu benar-benar terhubung dengan telapak tangannya mereka untuk sementara bergabung dan dia tidak bisa mundur aku meletakkan jebakan ini dengan jiwa esensi naga jahat dan totem dengan energi iman dewa yang rusak saya pikir anda hanya akan mengirim salah satu klon anda tetapi anda benar-benar mengirim tubuh asli anda pantas saja tidak ada sistem alarm yang saya siapkan yang berhasil mendeteksi anda tapi karena itu, kamu malah jatuh ke tangan laki-laki saya sangat menarik tanda surgawi anda juga telah rusak sepertinya laki-laki saya cukup baik lengyu yan tersenyum saat melihat rune surgawi di dahil lengyu yan lainnya telah redup aku tidak datang untuk membunuhmu lengyu yan menggelengkan kepalanya bahkan jika kamu tidak datang untuk membunuhku kamu datang untuk mengaturku sebagai bidak catur tapi aku tidak akan menjadi bidak caturmu petik 2 kamu adalah aku, aku adalah kamu tidak ada bidak catur di antara kita petik 2 saya hanyalah seutas dari kehendak surgawi anda akulah tiruannya sementara kamu adalah tubuh yang sebenarnya anda tidak akan menciptakan saya tanpa alasan dan anda tidak akan datang ke sini tanpa alasan saya hanyalah bidak catur bagi anda untuk mencapai tujuan anda petik 2 lalu apa yang kamu inginkan bagaimana menurut anda saya ingin mengambil posisi mendominasi aku akan menggantikan posisi tubuh asli petik 2 kamu ingin menyempurnakanku lengyu yan lainnya tertawa terbahak-bahak rencana awal saya adalah membunuh klon anda dan melahapnya untuk memperkuat diri saya sendiri saya pikir itu sudah cukup kurang ajar tetapi saya tidak berpikir bahwa akan ada seseorang yang lebih berani dari saya jadi saya berpikir untuk sedikit gila juga petik 2 apakah kita benar-benar perlu bertarung sejauh ini saya tidak ingin menghancurkan anda petik 2 ini adalah takdir petik 2 pedang tulang lengyu yan tiba-tiba menyala tangan yang ditusuknya mulai berubah menjadi batu batu itu merayap di lengannya lengyu yan lainnya tiba-tiba merobek lengan kanannya namun kali ini tidak ada darah lengannya langsung menyesal dia membanting kedua telapak tangannya dan ki hitam melonjak keluar gaunnya langsung menjadi hitam dan dia menjadi manifestasi kematian dengan lambayan tangannya jembatan hitam muncul tekanan surgawi datang dari jembatan itu ledakan pedang lengyu yan menghancurkan jembatan dia tersenyum saya akrab dengan kemampuan anda tempat ini adalah benua bela diri surga bukan duniamu anda mungkin harus membagi diri anda menjadi setidaknya 10 juta klon sebelum tubuh asli anda bisa menyelinap melalui penghalang dunia ini sekarang akar surgawi anda telah rusak dan kekuatan anda telah turun tajam adapun saya saya memiliki jiwa esensi naga jahat dan energi dewa yang rusak kau lah yang akan dikalahkan hari ini petik 2 pedang tulang lengyu yan mengiris udara namun, lengyu yan lainnya juga mengeluarkan pedang tulang keduanya memulai pertempuran sengit ketika dua pedang tulang mereka bentrok gelombang pedang ki ditembakkan long chen buru-buru mengelak pedang ki itu memotong gua menjadi dua gua itu meledak dan long chen melihat bahwa mereka berada di gurun tandus di atas langit gambar naga hitam muncul di belakangnya ada totem raksasa dari mana cahaya surgawi memercik brengsek itulah jiwaku raung efilmun namun, jiwa esensi itu tidak lagi benar-benar ada lengyu yan telah menggunakan beberapa metode untuk mengubahnya menjadi bagian dari beberapa formasi besar jiwa esensi naga dikombinasikan dengan energi totem menciptakan domain raksasa hef, kedua energi ini tidak bisa bertahan lama begitu mereka kelelahan anda akan kalah petik 2 mereka akan cukup untuk menangani anda petik 2 manifestasi lengyu yan tiba-tiba melonjak dan sosok yang identik dengannya muncul pedang tulang di tangannya kekuatan serangan lengyu yan melonjak dia begitu kuat sehingga dia memaksa kembali lengyu yan lainnya berulang kali kekosongan bergemuruh awan kesusahan memadat di langit dan lengyu yan yang mengenakan gaun hitam tiba-tiba mendongak dengan ketakutan sepertinya keberuntungan berdiri di sisi saya aura anda telah dirasakan oleh tao surgawi ini adalah dunia yang tidak bertuhan anda telah melanggar tatanan itu dan pasti akan mati petik 2 kekuatan surgawi turun dari langit tanda dewa didahi lengyu yan lainnya menyala sekali lagi sinar cahaya melonjak dari pedangnya dunia berubah warna hukum dunia hancur sebelumnya longchen berada di kejauhan tetapi dia merasa seperti akan diiris apakah kamu akan habis-habisan sekarang lengyu yan tiba-tiba mencengkeram pedangnya dengan kedua tangannya gambar naga dan totem di belakangnya tiba-tiba meledak dan semua energi mereka diserap olehnya ledakan longchen terlempar ke kejauhan oleh gelombang kejut dari serangan ini dia hampir batuk darah adapun dua lengyu yan mereka berdua terlempar ke belakang batuk darah aura mereka menurun tajam longchen hentikan dia teriak lengyu yan tiba-tiba hampir secara naluriah longchen menebas efil mundi lengyu yan lainnya ledakan lengyu yan itu batuk darah pertukaran sebelumnya telah melukai dia tanda surgawinya telah lenyap dia berada di kaki terakhirnya longchen menekankan pedangnya ke lehernya dia tidak mengatakan apapun dia hanya menatapnya dengan dingin longchen bunuh dia teriak lengyu yan longchen memandang lengyu yan lainnya dia tahu bahwa dia harus membunuhnya tapi dia tidak bisa membuat dirinya sendiri melakukan itu langit bergemuruh hukuman surgawi akan jatuh kapan saja bahkan jika dia tidak membunuhnya dia akan mati untuk hukum itu pada akhirnya longchen menghela nafas dan menarik kembali efil mund pergilah lengyu yan itu terkejut tapi dia dengan dingin mendengus aku tidak akan merasa berterima kasih padamu untuk ini anda menghujat saya aku masih akan membuatmu menderita neraka abadi di api penyucian petik 2 terserah kamu longchen menggelengkan kepalanya lengyu yan itu melangkah mundur dan mengiris udara dengan pedang tulangnya kekosongan itu terkoyak dia melirik ke arah longchen sebelum melangkah ke celah itu menghilang begitu dia pergi kekuatan surgawi yang berkumpul di langit memudar kehilangan targetnya kekuatan surgawi ini adalah sesuatu yang bahkan longchen tidak berani memprovokasi itu adalah hukuman surgawi yang dirancang untuk dewa brengsek kenapa kamu melepaskannya lengyu yan berjalan dengan marah dia pucat dan terhuyung-huyung sepertinya dia akan pingsan longchen mengulurkan tangan untuk mendukungnya tetapi dia mendorongnya ke samping jelas dia benar-benar marah longchen tidak bisa mengatakan apa-apa akhirnya lengyu yan menghela nafas maaf aku seharusnya tidak marah padamu petik 2 lengyu yan sebenarnya meminta maaf itu sangat mengejutkannya lengyu yan menggelengkan kepalanya saya terlalu rakus saya pikir dia hanya akan mengirim klon tetapi dia mengirim tubuh aslinya sekarang tubuh aslinya terluka parah itu kesempatan besar bagiku saya tidak harus serakah longchen aku tahu kamu orang baik karakter anda tidak akan pernah berubah meskipun anda terkadang idiot tapi aku suka kebodohanmu ini lengyu yan membelai pipi longchen baiklah karena kamu tidak membunuhnya aku harus melakukannya jika tidak dia akan mengejarku begitu dia sembuh dan aku tidak akan bisa menghentikannya selamat tinggal sobat jika saya berhasil bertahan saya berjanji bahwa lain kali saya akan membiarkan anda menaklukkan saya petik 2 ekspresi lembut yang langka muncul di wajah lengyu yan dia melingkarkan lengannya di leher longchen dan memberinya ciuman di wajah dia kemudian mengiris pedang tulangnya di udara melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang bab 1964 banding 1964 kedua lengyu yan telah lenyap dan longchen melihat pasir dan debu yang berputar-putar di sekitarnya merasa seperti sedang bermimpi dia pergi begitu saja ini adalah pertama kalinya longchen merasa seperti ini dia merasa tersesat dan kosong longchen aku mungkin tidak mengagumi orang lain seumur hidupku tapi kamu yang aku kagumi anda bahkan berhasil terlibat dengan dewa luar biasa puji evil moon tahukah kamu sejak awal amarah longchen batuk sejujurnya aku hanya punya sedikit kecurigaan saya tidak pernah bisa mengkonfirmasi apapun tapi tidak ada yang bisa saya lakukan beberapa hal tidak dapat dibicarakan secara sembarangan atau orang yang membawa karma ini adalah anda kata evil moon buru-buru longchen mendengus, tidak mempercayai alasan itu dia merasa bahwa evil moon menjadi lebih penipu seiring berjalannya waktu meskipun itu mengikutinya melalui hidup dan mati terkadang itu hanya penipu ulung longchen menatap ke langit dan kemudian ke tangannya sendiri apa? apakah kamu merenungkan perasaan itu? evil moon mencibir enyahlah setelah mengatakan itu, longchen juga tertawa namun, tawa itu agak pahit karena dia merasakan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan pengalaman ini melampaui keyakinan setelah itu, longchen mulai terbang di udara dan menemukan bahwa dia berada di bagian barat laut wilayah suantengah dalam pertempuran di gua jahat surgawi, dia telah menggunakan semua kekuatannya dia harus mengakui bahwa kekuatan tempur sejatinya telah dilampaui oleh si eluo alam bintang kehidupan adalah penghalang besar di depannya dia bahkan telah menggunakan segalanya dan tidak berhasil membunuh si eluo meskipun dia mampu bertarung melintasi alam dan bahkan membunuh ahli nether passage para ahli nether passage itu hanya peringkat 9 celestial empirins hanya muncul di generasi mereka jadi meskipun dia bisa membunuh ahli nether passage dia tidak bisa membunuh empirean bintang kehidupan di level ini itulah perbedaan antara alam, dia harus segera menyusul selanjutnya, melalui pertarungan ini, wilayahnya telah stabil sekali lagi dia memiliki kualifikasi untuk menyerang ranah bintang kehidupan dia melompat ke perahu terbang, menuju wilayah suantimur dia menghabiskan beberapa hari terbang, menggunakan waktu itu untuk bersiap menyerang alam bintang kehidupan ketika dia sekali lagi turun ke kota suantimur, dia menyebabkan kekacauan terakhir kali, dia telah membunuh jalan keluarnya tetapi sekarang dia telah datang lagi dia benar-benar mengabaikan ancaman yang ditimbulkan pilvali dan yang lainnya padanya ini arogansi, ini mendominasi Long Chen langsung berjalan ke pavilion Huayun dalam perjalanan, dia sudah mengirim pesan ke sekte Huayun bahwa dia ingin berbicara dengan Zheng Wenlong Brother Long, Anda tumbuh lebih menakjubkan setiap hari Anda bahkan berani menyerang ke gua jahat surgawi saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa, kata Zheng Wenlong Long Chen terkejut, pertempuran di dalam gua jahat surgawi jelas bukan informasi publik itu ditekan oleh jalur rusak, tetapi meskipun penguncian informasi siewentian, Zheng Wenlong masih mengetahuinya luar biasa, Long Chen memuji Zheng Wenlong dia tahu bahwa jalur rusak pasti memiliki orang-orang yang telah disuap oleh sekte Huayun agar sekte Huayun dapat melakukan hal seperti itu di tempat di mana hanya pengikut jalur rusak yang paling kuat yang diizinkan mungkin hanya pilvali yang memiliki kemampuan yang sama bagaimana keadaan benua saat ini? tanya Long Chen itu masih sama, dan mereka menggunakan gerakan yang sama namun, telah terjadi beberapa pertempuran besar dengan ras burung gereja menelan langit Cloud Chasing mereka telah mengalami kerugian besar dengan bantuan Heavenly Fate Island, tujuh benteng mereka telah dihancurkan oleh Swan Beast petik 2 cangkir teh Long Chen pecah bagus, baik sekali petik 2 suara Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es tidak dapat menargetkannya, mereka benar-benar berbalik ke arah orang lain Brother Wenlong, bantu saya merilis berita bahwa tiga hari dari sekarang saya, Long Chen, akan mengunjungi Pulau Takdir Surgawi suruh mereka mencuci lehernya untukku selain itu, sambutlah kekuatan besar lainnya untuk datang menonton beri tahu mereka untuk tidak melewatkan kesempatan ini karena dalam tiga hari, Pulau Nasib Surgawi tidak akan ada lagi Long Chen tersenyum, tapi senyum itu dingin Zheng Wenlong menelan ludah dia bisa menebak apa yang akan dilakukan Long Chen sepotong berita mengejutkan dengan cepat bergema di seluruh benua surga bela diri apa? Long Chen menantang Pulau Takdir Surgawi sendirian apakah dia gila? petik 2 jika bukan Sekte Huayun yang menyebarkan berita ini saya akan benar-benar berpikir itu hanya rumor liar apa yang dia pikirkan? menantang seluruh dunia sendirian petik 2 mungkin dia menemukan pendukung yang kuat dan dia tidak sabar untuk membalas dendam tantangan Long Chen menuju Pulau Takdir Surgawi mengguncang benua sosok seperti apa Long Chen? dia adalah sosok keajaiban dia adalah pencipta legion nomor satu legenda dengan pemuja yang tak terhitung jumlahnya di antara generasi junior sosok yang ditiru tetapi tidak pernah terlampaui pepatah yang paling tersebar luas adalah bahwa Long Chen tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong dan setelah menyelidiki sejarahnya pepatah ini telah dikonfirmasi selama dia berani mengatakannya dia akan berani melakukannya jika kata-kata ini datang dari orang lain mereka akan menganggap itu hanya upaya intimidasi atau perang mental tapi untuk Long Chen mengatakan itu mengguncang sekte yang tak terhitung jumlahnya Long Chen akhirnya marah dia akan menyerang balik karena dia lebih suka mematahkan daripada menekuk akan ada pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya petik 2 banyak orang menduga bahwa Long Chen sudah maju ke ranah bintang kehidupan sudah 3 bulan sejak dia menghilang baginya untuk tiba-tiba kembali dia pasti akan membawa Dragon Blood Legion bersamanya Legion Dragon Blood dipenuhi monster yang bertarung melintasi alam semudah makan mereka setara dengan lebih dari 10 ribu ahli Netter Passage betapa menakutkannya itu namun, beberapa orang juga mencemoh tantangan ini apakah Long Chen berpikir bahwa semua jenius di dunia ini ada di Dragon Blood Legion bagaimana dengan ahli dan jenius sekte yang tak terhitung jumlahnya Jiao Ki Abadi Sejati, Si Eluo, Di Feng mereka adalah puncak jenius surgawi mereka mewakili kekuatan terbesar dari kekuatan masing-masing selain itu, berbagai kekuatan hanya mengirim sebagian dari kekuatan mereka ke dunia Yin Yang mereka semua menahan beberapa orang jenius fondasi kekuatan utama benua terlalu besar untuk diperkirakan banyak orang mengira bahwa Long Chen hanya mencari kematian jika dia pergi ke pulau takdir surgawi, bahkan tanpa campur tangan ahli Netter Passage hanya monster dari generasi junior yang bisa menginjak-injak legion darah naga bagaimanapun, orang terkuat di Dragon Blood Legion hanyalah Long Chen jika seorang ahli level True Immortal Jiao Ki dibebankan ke dalam Dragon Blood Legion mereka tidak akan bisa menghentikannya bagaimanapun, tantangan Long Chen telah mengguncang benua perhatian seluruh benua terkonsentrasi pada Pulau Nasib Surgawi Heavenly Fate Island dengan cepat menanggapi berita ini arti umumnya adalah bahwa Long Chen akhirnya mengungkapkan kepalanya yang pengecut dan bahwa jika dia terus bersembunyi Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan dihancurkan karena dia pendukung Long Chen sangat marah atas jawaban itu Pulau Nasib Surgawi benar-benar tidak tahu malu itu jelas merupakan konflik antara Swan Beast dan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tetapi mereka telah ikut campur dan kemudian menyalahkan Long Chen Pada saat yang sama, Pulau Nasib Surgawi merilis kabar bahwa siapapun dari kekuatan apapun dapat datang ke Pulau Nasib Surgawi untuk menyaksikan bagaimana mereka akan menegakkan keadilan bagi benua itu dan menghilangkan momok dari dunia ini Mudah-mudahan, pejuang keadilan, dunia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membuat nama mereka dikenal Pulau Nasib Surgawi tidak hanya secara terbuka mengizinkan orang untuk membantu tetapi mereka mendorong para jenius yang sombong untuk datang dan menargetkan Long Chen Ini adalah kesempatan mereka untuk mengalahkan ahli generasi junior terkuat di benua itu Mereka hanya memiliki satu kesempatan ini Jika mereka melewatkannya, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan lain Nama Long Chen telah melampaui para jenius lainnya di benua itu Ini seharusnya menjadi era di mana banyak jenius surgawi bersaing satu sama lain Tetapi setelah true immortal Jiaoki, Huo Liyun, dan Xiao Luo telah bergandengan tangan dan masih gagal mengalahkan Long Chen Mereka telah memperkuat posisinya sebagai ahli nomor satu Meskipun Leng Yuyan telah muncul pada akhirnya dan menghentikan serangan mereka Itu tidak mengubah fakta bahwa Long Chen belum dikalahkan oleh mereka Sejak Long Chen diusir oleh aliansi surga beladiri, seluruh benua menjadi tidak nyaman Namun, berita ini menyebabkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah bersembunyi di sekte mereka terbang menuju pulau takdir surgawi Mereka akan menjadi saksi pertarungan ini Pulau nasib surgawi adalah keberadaan yang misterius Itu bukanlah pulau yang dikelilingi oleh air tapi pulau terapung Itu adalah pulau raksasa yang diukur dalam jutaan mil Itu melayang di domen selatan wilayah Suantengah Itu adalah salah satu dari empat keajaiban besar benua itu Tidak ada yang tahu bagaimana itu melayang di sana Sebagian besar waktu, para ahli pulau nasib surgawi tinggal dalam pengasingan dan jarang berinteraksi dengan seluruh dunia Tetapi selama tiga hari berikutnya, mereka sangat hidup dengan para ahli yang berdatangan setiap hari Murid pulau takdir surgawi menyambut para pendatang baru Mereka sangat sopan kepada mereka yang berasal dari pilvali, ras kuno, jalur rusak, suan bis, aliansi keluarga kuno, dan kekuatan sekutu itu Tetapi bagi para ahli lainnya, mereka mengangkat hidung mereka Mereka jelas telah menerima pesanan dan melakukan itu dengan sengaja Long Chen, hari ini, aku, True Immortal Jiao Qi, secara pribadi akan memenggal kepalamu Kehampaan bergemuruh, dan kereta perang raksasa yang ditarik oleh kuda surgawi sembilan warna tiba Bab 1965 banding 1965 True Immortal Jiao Qi tiba, tampil sombong seperti biasa Namun, ketika dia meninggalkan kereta perangnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang Bintang kehidupan surgawi kelima, bagaimana dia bisa maju begitu cepat Petik 2 Hanya tiga bulan yang lalu, ketika True Immortal Jiao Qi telah melawan Hu Feng Dia baru saja menerobos ke Heaven Stage of Life Star ke-2 Tapi sekarang dia berada di panggung surga ke-5 Rumor mengatakan bahwa dia memperbaiki satu-satunya setetes darah esensi kilin rasnya Mungkin pertumbuhan basis budidayanya terkait dengan itu Petik 2 Lalu bukankah itu berarti Ras Kilindrek mempertaruhkan seluruh masa depan mereka padanya Mungkin, tidak hanya itu, saya mendengar True Immortal Jiao Qi berhasil membangkitkan manifestasinya Tidak ada cara untuk memperkirakan kekuatannya lagi Petik 2 Sosok yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Takdir Surgawi menatap dengan kaget pada True Immortal Jiao Qi Orang-orang yang diizinkan untuk datang ke sini adalah orang-orang jenius atau orang-orang setingkat Master Sekte Mereka semua berada di ranah bintang kehidupan, bahkan dengan ahli Netter Passage di antara para senior Para senior ini tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka telah melewati masa puncak mereka Mereka pernah menjadi tokoh yang memimpin generasi mereka Ketika mereka masih muda, merekalah yang menciptakan gelombang di benua itu Tapi sekarang, mereka melihat murid-murid mereka maju ke ranah bintang kehidupan di usia yang begitu muda Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa era ini bukanlah arena bermain mereka Mereka telah direduksi menjadi penonton Monster seperti True Immortal Jiao Qi khususnya sangat kuat sehingga membuat mereka merasa putus asa Bahkan monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya harus mundur di depannya Perubahan zaman berarti mereka harus menerima usia mereka True Immortal Jiao Qi sangat sombong, dan dia langsung memasuki Pulau Nasib Surgawi dengan kereta perang kilinnya Dia baru saja tiba ketika sekelompok orang lain datang Mereka tidak sombong seperti True Immortal Jiao Qi, tetapi mereka juga menimbulkan gelombang Ini Xie Luo Para ahli jalan benar mundur dengan ketakutan Pemimpin kelompok ini adalah Xie Luo, dan ada tanda kerangka di dahinya Di mana mata kerangka itu seharusnya berada, ada dua api hantu yang berkedip-kedip Hanya melihat mereka menyebabkan rasa sakit yang tajam pada jiwa orang-orang Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Yuan Spirit mereka telah terluka hanya dengan melihat mereka Selain Xie Luo adalah puncak jenius lainnya dari jalur rusak Dari tiga raja yang rusak, Gui Yan hadir, dan sementara Ming Jie telah terbunuh Dia sekarang digantikan oleh seorang pria pendek yang tampak seperti anak kecil Yang itu Yan Wei Seharusnya, dia saingan dengan Ming Jie, dan sementara mereka sebagian besar seimbang Ming Jie memiliki latar belakang yang lebih kuat, jadi statusnya lebih besar dari Yan Wei Petik 2. Cukup beberapa ahli benar berkumpul di depan Pulau Takdir Surgawi Pulau Takdir Surgawi telah melakukan ini dengan sengaja Mengatakan bahwa mereka sibuk mengatur hal-hal di dalam dan meminta para ahli yang benar menunggu di luar Namun, para ahli dari faksi lain diizinkan masuk Ketika orang-orang menanyai mereka tentang ini, jawaban mereka adalah bahwa mereka tidak mengharapkan Begitu banyak orang dari jalan yang benar untuk datang Hanya ada begitu banyak kursi, dan mereka saat ini sedang mengembangkan banyak hal Namun, tidak ada yang mempercayai alasan ini Pulau Nasib Surgawi jelas bermaksud memberi mereka pertunjukan kekuatan Si Eluo tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan ke Pulau Takdir Surgawi Dia jauh lebih rendah dari True Immortal Jiao Qi Guiyan dan Yan Wei juga tidak mengatakan apapun Tatapan mereka menyapu para ahli jalan benar, dan penghinaan diam-diam mereka adalah penghinaan terbesar Berengsek, mereka pikir siapa mereka Bukankah mereka masih mendapat pukulan dari mereka oleh kakak magang saudara Longchen Seseorang meludah ke tanah Tiba-tiba, dunia bergemuruh Bola api raksasa melesat seperti meteorit, membuat semua orang melompat Bola api itu ditutupi dengan rune dewa Kekuatannya sangat mengerikan Minggir, itu adalah seni paragon Petik 2 Namun, bola api mulai melambat Akhirnya menghilang dan menampakkan seorang pria yang terbungkus api Huo Li Yun Teriakan kaget terdengar Itu sebenarnya Huo Li Yun, yang tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh Longchen Dengan tubuh fisiknya hancur, dia telah disingkirkan dari peringkat puncak jenius surgawi Tidak ada yang mengira dia telah pulih Tidak, itu bukanlah tubuh fisik Tubuhnya terbuat dari rune api Seseorang tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya tidak terbungkus api Itu terbuat dari api Dia benar-benar mengganti tubuh fisiknya dengan tubuh api Dia terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya Petik 2 Fluktuasi api Huo Li Yun begitu kuat Bahkan para ahli Netter Passage pun merasa takut Jika Huo Li Yun berusaha sekuat tenaga Betapa menakutkannya dia Huo Li Yun melirik kerumunan Orang-orang terkejut melihat bahwa dia tidak lagi memiliki murid Sebaliknya, ada dua rune api Huo Li Yun saat ini bahkan bukan lagi manusia Dia adalah monster api humanoid Siapapun yang berhubungan dengan Longchen, dengarkan baik-baik Setelah saya membunuh Longchen, saya akan memusnahkan semua sekte Anda Huo Li Yun dengan dingin melihat kekerumunan Suaranya bukanlah suara manusia Itu memiliki suara gerindra metalik Itu murni membual Saya menolak untuk mempercayainya Suara menghina terdengar Seorang pria berjubah muncul dengan busur di punggungnya Mo Nian Semua orang langsung mengenali orang ini Di benua bela diri surga, hanya Mo Nian yang suka memakai jubah yang menutupi bagian atas wajahnya Hanya dengan melihat dagunya, banyak orang mungkin salah mengira bahwa siapapun yang ada di dalam adalah seorang yang gemuk Tetapi begitu dia melepaskan jubahnya, mereka akan menemukan bahwa dia sebenarnya tidak gemuk Itu hanya lemak bayi yang tersisa Mo Nian dengan malas melepas jubahnya, memperlihatkan wajah tampannya Ini adalah salah satu gerakan khasnya, tetapi untuk memperhatikan seseorang, dia tidak menggunakan slogan tanda tangannya Cek cek, anak muda seharusnya tidak begitu berapi-api sepanjang waktu Jangan asal-asalan sampai jadi abu, kata Mo Nian Dia melihat dengan rasa ingin tahu pada tubuh baru Huo Liyun Huo Liyun meraum dan tiba-tiba meninju Mo Nian Energi api terkondensasi menjadi kepalan api raksasa Dia juga mencapai heaven stage of life star kelima Orang-orang segera merasakan alamnya dan tidak bisa menahan keterkejutan Mo Nian mendengus dan busurnya berdentang Ruang terdistorsi, dan serangan Huo Liyun benar-benar lenyap dalam ruang bengkok itu Ini adalah energi spasial, bagaimana mungkin? Para ahli nether passage berteriak kaget, itu bukan seni magis biasa Itu adalah semacam hukum, sesuatu yang bahkan para ahli nether passage baru saja berhasil menyentuh Bagaimana mungkin Mo Nian menggunakan kekuatan yang begitu dalam? Kunci langit dan bumi Setelah menyelesaikan serangan Huo Liyun, Mo Nian mengeluarkan disformasi Kekuatan selusin item divine tiba-tiba meletus Disformasi berubah menjadi rantai rahasia yang terhubung ke selusin item surgawi Benda-benda suci itu menyala, tetapi semua cahayanya diserap oleh rantai Pada akhirnya, item divine itu hancur, menjadi tidak lebih dari besi bekas Item divine itu lumpuh, tapi rantai rahasia itu berkobar dengan cahaya Mereka menembus ke arah Huo Liyun Huo Liyun telah mempersiapkan serangan lain setelah serangan pertamanya gagal Serangan baru ini mengenai rantai rahasia dan menghilang Sementara itu, rantai menyelimuti Huo Liyun, mengikatnya Sangat buruk bagi tubuhmu untuk menjadi sangat berapi-api Biarkan saya membantu mendinginkan anda Petik 2 Saat Huo Liyun dirantai, Mo Nian secara mengejutkan menarik celananya Dan aliran urin jatuh ke arah Huo Liyun Dia, rahang semua orang jatuh Mereka tercengang Apa yang dilakukan Mo Nian? Dia adalah seorang jenius puncak Seseorang yang memiliki tingkat ketenaran yang sama dengan Longchen Dia benar-benar akan kencing pada seseorang Beberapa pembudidaya wanita buru-buru berbalik Tidak berani melihat Mo Nian terlalu tidak tahu malu untuk melakukan hal seperti itu Tubuh Huo Liyun terbuat dari api Panas yang datang darinya langsung menguapkan urinnya Ah, saudaraku, apimu terlalu kuat Saya tidak bisa membantu Mo Nian tidak dapat memadamkan api Huo Liyun Mo Nian, aku akan merobekmu menjadi jutaan keping Huo Liyun meraung, dan rantai yang mengikatnya meledak Meskipun dia telah mengorbankan selusin item divine Rantai rahasia itu hanya bisa menahannya sebentar Namun, Mo Nian juga cukup luar biasa untuk menyelesaikan kencing hanya dalam satu detik Orang normal pasti tidak bisa melakukan itu Mati Energi api Huo Liyun meletus, dan lautan api memenuhi ruang sekitarnya Dia akan menyerang ketika dia tiba-tiba berhenti, menatap kaget pada Mo Nian Bab 1966 banding 1966 Huo Liyun yang liar langsung berhenti, menatap Mo Nian dengan kaget Yang terakhir sebenarnya mengeluarkan disformasi lagi Tapi kali ini, ada ratusan item divine di belakangnya Meskipun item divine itu semuanya adalah item kuasa divine Pemandangan begitu banyak dari mereka masih mengejutkan Hal yang orang tidak mengerti adalah bagaimana Mo Nian mampu mengendalikan begitu banyak item divine Harus diketahui bahwa setiap item divine memiliki item spiritnya sendiri Kekuatan spiritual seseorang terbatas, dan biasanya mereka hanya bisa mengendalikan satu item surgawi Mengontrol dua item divine itu sulit, dan mereka yang bisa mengendalikan tiga hingga lima sangat jarang Fakta bahwa Mo Nian telah mengeluarkan selusin item divine sebelumnya Dan langsung menyerap semua energi divine mereka sudah cukup mengejutkan Sekarang dia melakukan hal yang sama, tetapi dengan ratusan dari mereka Apakah kamu tidak datang? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu Tetapi jika anda berani datang, kali ini tidak hanya akan kencing Mo Nian melambaikan disformasi pada Huo Liyun yang terkejut Kamu, celaka, kutuk Huo Liyun Huo Liyun tidak tahu metode apa yang dia gunakan Tetapi ketika Mo Nian memorbankan barang-barang surgawi itu Rantai rahasia yang dia kental sebenarnya mampu mengikat Huo Liyun Huo Liyun baru saja ceroboh Namun, jika ratusan item divine dikorbankan kali ini Kekuatannya akan puluhan kali lebih besar dari sebelumnya Mungkin itu mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh apinya Tetapi ketika dia diikat, Mo Nian mungkin benar-benar mengotori kepalanya Nama Western Wreck bukan tanpa alasan Dipermalukan di depan banyak orang ini bukanlah sesuatu yang ingin diterima oleh Huo Liyun He hei, itu benar, anak muda seharusnya tidak terlalu berapi-api Lihat saja aku, saya bekerja keras setiap hari, tetapi saya tidak mengeluh Tidak peduli bagaimana orang mengutuk saya, itu tidak menghentikan saya Jadi, teman kecil, cobalah tenang Setelah Anda mencapai alam saya, Anda akan mengerti Hanya itu yang ingin saya katakan kepada Anda Aku akan masuk sekarang, jadi kamu bisa pergi Mo Nian benar-benar melewati tubuh Huo Liyun dan masuk ke pulau nasib surgawi Berengsek, orang celaka Huo Liyun mengatupkan giginya, dengan marah mengutuk Mo Nian dan 18 generasi leluhurnya Tapi dia tidak berani menyerang Dia mungkin tidak takut dengan kekuatan pertempuran Mo Nian Tapi dia takut dengan gerakan jahatnya Dia sudah dikalahkan oleh Long Chen Jadi ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menghapus aib itu Dia harus fokus pada itu, atau dia akan selamanya menjadi bahan tertawaan Saya bisa masuk sendiri Jika Anda berani mengatakan sepatah katapun Apakah Anda percaya saya ketika saya mengatakan saya akan melemparkan Anda ke dalam lubang kotoran selama 100 tahun? Petik 2 Dua murid pulau nasib surgawi datang untuk menerima Mo Nian Tetapi begitu dia berbicara, mereka tidak berani bergerak Kadang-kadang, Wurij Barat bahkan lebih menakutkan daripada orang gila timur Paling-paling, Long Chen hanya akan membunuhmu Tapi Mo Nian akan membuatmu menjalani hidup lebih buruk dari kematian Dia terus-menerus menantang batas umat manusia dalam hal gerakan yang buruk Di depan tatapan kaget semua orang, Mo Nian masuk Murid-murid pulau takdir surgawi tidak berani menghentikannya Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pulau nasib surgawi hidup-hidup Huo Liyun diam-diam mengutuk Dia juga masuk Enyahlah Beberapa saat kemudian, teriakan terdengar seperti guntur Murid pulau takdir surgawi dipukul mundur, batuk darah Semua orang berpaling untuk melihat Hanya siapa yang cukup berani untuk menyerang murid pulau takdir surgawi Mereka dengan cepat melihat sesepuh yang kuat berdiri di gerbang Memegang tongkat kayu hitam Itu adalah master sekte dari sekte pertempuran pemisahan surga Wu Guang Yuan Itu orang tua itu Tujuh bos juga telah datang Serta puluhan murid bintang kehidupan Murid-murid itu dipimpin oleh Bao Bu Ping dan Chang Hao Sial, saat aku mendominasi benua Ayahmu masih bermain di lumpur Siapa yang berani memblokir saya? Teriak orang tua itu Emosinya terkenal di benua surga bela diri Dan setelah maju ke Neter Pasej Itu hanya semakin buruk Dia tidak akan memberi muka kepada siapapun Kembali ke markas aliansi surga bela diri Dia bahkan berani melawan Tuan Pilfali, Yu Xiao Yun Apa yang tidak berani dia lakukan? Ada pun para murid yang menghalangi jalannya Jika dia tidak melihat bahwa mereka begitu lemah Sehingga mereka tidak berharga apa-apa Dia sudah lama akan mengalahkan mereka sampai mati Murid-murid itu tidak cukup tahu tentang benua itu Mereka sibuk memusatkan perhatian untuk memahami misteri takdir Jadi mereka tidak segera mengenali lelaki tua itu Orang tua itu tiba-tiba berbalik ke ahli jalan benar Yang telah dijauhkan dari pulau takdir surgawi Bisakah kalian tumbuh sedikit? Hanya karena mereka tidak ingin anda masuk? Anda tidak mau Anda akan menanggungnya karena mereka menghina anda Bagaimana jika mereka malah ingin membunuhmu? Apakah anda akan menjulurkan leher agar bisa dipotong? Anda para pengecut dari jalan yang benar mempermalukan saya Petik 2 Setelah omelan itu, lelaki tua itu masuk dengan para ahli dari sekte pertempuran pemisahan surga Sial, senior ini benar Saya masuk Siapa yang berani memblokir saya? Petik 2 Seseorang di kerumunan tiba-tiba berjalan ke depan Mengarahkan tombaknya ke murid-murid pulau takdir surgawi Dia telah terinspirasi oleh Monian dan lelaki tua itu Ayo pergi Yang lainnya juga ikut bergerak Mereka sudah lama menahan amarah mereka Hei, kamu tidak bisa Murid itu diusir Pergilah dengan tidak bisa Mengapa orang lain bisa tetapi kita tidak bisa? Jika anda membuat keributan lagi Saya tidak akan masuk Sebaliknya, aku akan membunuhmu sebelum pergi Petik 2 Kekacauan merajalela di pintu masuk Pulau nasib surgawi telah mencoba memberikan pertunjukan kekuatan ke jalan yang benar Tetapi lelaki tua itu tidak akan menerima hal seperti itu Sungguh menyianyiakan tahun-tahunmu Tidak heran anda telah membesarkan sekelompok orang bodoh Anda tidak tahu bagaimana mengikuti aturan Petik 2 Tepat pada saat ini Demusan dingin terdengar dari dalam pulau takdir surgawi Itu adalah Anfetaret Alsir Dia mengejek orang tua itu karena kekasarannya Jangan memainkan permainan yang tidak berarti ini denganku Apakah menurut anda orang tidak tahu tentang plot anda? Jika anda menginginkan sesuatu Maka perjuangkan secara terbuka Moto Heaven Splitting Battlesake adalah Fight or Fuck off Jika anda terus mengatakan omong kosong Saya akan menggulingkan pulau nasib surgawi anda Orang tua itu terus berjalan ke depan Setiap kali tongkatnya menyentuh tanah Tanah bergemuruh menunjukkan tekadnya The Anfetaret Alsir tidak menjawab Pada generasi senior, lelaki tua itu memiliki nama panggilan lain Yaitu lelaki tua gila Tidak ada yang ingin memprovokasi dia Karena ketika dia menjadi gila Dia akan melakukan apa saja Jika dia semakin marah Dia mungkin akan mulai bertarung bahkan sebelum Longchen tiba Ahli yang tak terhitung jumlahnya mengikuti orang tua itu Di dalam Heavenly Fate Island Mereka melihat pemandangan yang indah Pegunungan yang mengjulang tinggi Anak sungai yang panjang Pepohonan kuno Kis spiritual di sini sangat padat Pulau terapung ini kaya akan mineral berharga Tetapi tidak ditambang Sebaliknya, mereka dihubungkan oleh formasi Untuk menyerap esensi dunia untuk memelihara pulau takdir surgawi Tempat ini jauh dari hirup pikup dunia fana Tempat yang bagus Tapi sebenarnya itu ditempati oleh sekelompok idiot Kutub Bao Bu Ping Dibandingkan dengan pulau nasib surgawi Sekte pertempuran pemecah surga mereka Seperti rumah dari sekelompok pengemis Sial, ayo kita bunuh mereka Dan ambil pulau ini untuk diri kita sendiri Chang Hao mengepalkan tinjunya Bao Bu Ping dan Chang Hao baru saja berbicara Ketika lelaki tua itu menendang mereka berdua Kenapa kamu menendang kami? Apakah kalian berdua tidak berbakti berpikir Untuk mendirikan sekte anda sendiri disini? Apalagi tempat ini seperti kabut yang menutupi mata anda Anda melihat daun di depan mata anda Tetapi tidak dengan hutan di belakang anda Disini, anda terisolasi dari dunia luar Anda akan mengira bahwa apa yang anda lihat disini Adalah seluruh dunia Padahal dalam kenyataannya, anda tidak melihat apa-apa Itulah mengapa pulau nasib surgawi Tidak pernah menghasilkan dewa sejati Dan tidak memiliki warisan surgawi Adapun sekte pertempuran pemecah surga kami Kami pernah disebut sekte surgawi pemecah surga Karena kami memiliki keberadaan seperti dewa Alasan rumah kami tandus adalah agar hati kalian bisa jernih Jadi bagaimana jika saya menendang anda? Jika bukan untuk memberi anda wajah Karena begitu banyak orang disini Saya akan mengalahkan anda Kata-katamu bertentangan dengan dasar nenek moyang kita Paham? Tanya orang tua itu Bao Bu Ping dan Chang Hao terkejut Mereka tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu Mereka menutup mulut mereka Mereka terus maju dan akhirnya mencapai platform raksasa Ada rune yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di platform Itu adalah mesin hitung raksasa Sudah ada beberapa ahli yang berkumpul di sini Mereka membentuk tiga vaksi Salah satunya adalah vaksi netral yang berada di tengah Di sebelah kiri adalah orang-orang dari aliansi surga bela diri Sedangkan di sebelah kanan adalah kekuatan sekutu lembah pil Binatang suan, ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, dan yang lainnya Orang tua itu melihat ku jianying di antara bagian untuk aliansi surga bela diri Ekspresinya tenggelam, tetapi dia masih memutuskan untuk duduk di tepi sisi aliansi surga bela diri Bab 1967 banding 1967 Kedatangan lelaki tua itu menyebabkan suasana menjadi sunyi Sisi pilvali telah berada di tengah-tengah mengejek sisi martial heaven alliance Tetapi mereka menutup mulut sekarang Semua orang tahu bahwa ketika lelaki tua itu marah, tidak ada yang dia takuti Mereka tidak mampu memprovokasi sosok seperti itu Orang tua itu berdiri di pinggir Meskipun dia duduk di sisi aliansi surga bela diri Dia jelas tidak ingin bergaul dengan mereka Melihat itu, ku jianying sedih Jelas, masalah pengusiran longchen masih segar di benak lelaki tua itu Dia tidak keberatan jika orang lain tidak memahami tindakannya Tapi sikap dingin dari lelaki tua itu menyakitinya Aku akan pergi Li Tian Xuan berdiri Tinggalkan Tua itu, dia tidak mau mendengarkan siapapun Jangan ganggu, ku jianying menggelengkan kepalanya Ini hanya kesalahpahaman Kami bisa menyelesaikannya, kata Li Tian Xuan Pilihan ini telah menjadi sesuatu yang dia paksa untuk dibuat oleh ku jianying Karenanya, dia merasa tidak adil bagi lelaki tua itu untuk menyalahkannya Tidak semua kesalahpahaman bisa diselesaikan Menyelesaikan satu kesalahpahaman hanya akan menciptakan kesalahpahaman kedua Kami berdua ditakdirkan untuk menjadi seperti ini seumur hidup ini Ku jianying melihat sosok orang tua itu Dia menghela nafas karena kecewa Li Tian Xuan tidak bisa menjawab ini Jelas, pandangan orang tua dan ku jianying yang saling bertentangan itu lebih dalam dari yang dilihat orang lain Kedatangan orang tua itu juga mendatangkan ribuan ahli yang saleh Mereka semua memberi hormat kepada ku jianying Hanya melalui percakapan singkat dengan mereka Ku jianying mengetahui mengapa begitu sedikit dari orang-orangnya yang masuk dalam waktu yang lama Jadi itu semua disebabkan oleh pulau nasib surgawi Dia mengerutkan kening, hendak berdiri, tetapi dihentikan oleh Li Tian Xuan Li Tian Xuan tersenyum Hari ini, kami hanya penonton, dan Long Chen adalah karakter utama Dia sudah mengirim pesan kepada saya bahwa tidak ada yang harus kita lakukan Kami hanya bisa menonton dengan tenang Petik 2 Bocah kecil itu, dia sama dengan tua itu Dia sebenarnya tidak memberitahuku apa-apa Aku akan menghajarnya dengan benar setelah dia aman Kata ku jianying kesal Setelah Long Chen diusir, dia mengirim kabar kepada lelaki tua itu dan Li Tian Xuan melalui Sekte Huayun Namun, dia tidak mengirim kabar apapun padanya Sepertinya dia memperlakukannya seperti orang luar Ketua aliansi, saya menyetujui rencana ini Jika Anda tidak menempatkannya dengan benar, bukankah dia akan terbunuh cepat atau lambat? Membuat kamu yang setiap hari disibukkan dengan ribuan hal begitu mencemaskannya, pastinya dia harus diberi pelajaran Tiba-tiba, Mon Yan, yang duduk di samping Ye Ling Shan, melompat masuk Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menipu Long Chen Ye Ling Shan merasa sulit untuk mentolerir Mon Yan Tidak ada cara untuk berbicara dengannya Ketika dia berbicara, dia mengakhiri semua percakapan, karena tidak ada yang bisa membalasnya Mungkin satu-satunya yang bisa mengikutinya adalah Long Chen Berengsek, jangan berpikir kalau kamu lebih baik dari Long Chen Berhentilah mencoba merayu murid saya Dia tidak akan menikah Jadi, kecuali Anda ingin menikah, Anda harus menyerah Murid saya tidak bisa tergoda oleh Long Chen Jadi jangan berpikir bahwa keterampilan kecil Anda sudah cukup Saya tidak mencoba memberi Anda pukulan Tetapi Anda jauh dari Long Chen dalam hal itu, kata Ku Jianying Siapa Ku Jianying? Apakah pikiran Mon Yan memiliki kemungkinan sekecil apapun untuk lepas dari tatapannya? Selain itu, dia tidak terlalu menyukai Mon Yan Merasa dia lebih tidak bisa diandalkan daripada Long Chen Ketika dia tersenyum, itu benar-benar menyedihkan yang tak tertahankan Ketua Aliansi, disinilah kamu salah Kurangnya keterampilan saya dalam hal ini adalah karena kurangnya pengalaman Kurangnya pengalaman menunjukkan bahwa saya adalah pria yang murni Sama sekali berbeda dari seperti Long Chen Bahkan jika seribu bunga menenggelamkan saya, saya tidak akan menyentuhnya Tanyakan saja pada diri sendiri, siapa yang semurni saya di benua surga bela diri? Ibu mertua, setuju saja demi aku Mon Yan benar-benar berlutut di depan Ku Jianying, bahkan mengubah cara dia memanggilnya Ye Ling Shan merasa malu dan marah Dia ingin sekali menendangnya Dia memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Mon Yan Keinginan Ye Ling Shan menjadi kenyataan Mon Yan ditendang oleh Ku Jianying Mungkin itu kebetulan atau sengaja, tetapi dia terbang ke orang tua itu Orang tua itu meraih dan menangkapnya Mon Yan buru-buru membungkuk Terima kasih banyak, ayah mertua Petik 2 Para ahli yang hadir hampir batuk darah Mon Yan adalah Berbakat Semua orang di generasi senior tahu tentang orang tua itu dan hubungan Ku Jianying Jika bukan karena amarah mereka terlalu berapi-api, mereka berdua akan lama berakhir bersama Baginya memanggil ayah mertua lelaki tua itu pada saat ini cukup sempurna Ekspresi pria tua itu aneh, tapi dia tidak membantah sebutan ini Dia meliriku Jianying yang jauh Anak kecil, bagimu menjadi saudara dengan Long Chen berarti kamu memiliki beberapa keterampilan Jangan menghabiskan waktu seharian untuk bermain-main Laki-laki seharusnya laki-laki Selama anda cukup kuat, tidak bisakah anda menemukan wanita yang anda inginkan? Daripada terus-menerus mengganggu seseorang, bukankah lebih baik menjaga beberapa wajah? Petik 2 Melihat lelaki tua itu tidak menolak gelar ayah mertua, hati Ku Jianying sedikit melunak Setidaknya, dia masih ada di hati lelaki tua itu Huff, jika dia peduli dengan wajah, apakah dia akan disebut orang barat? Suara dingin terdengar di kejauhan Itu adalah Huo Liyun Mon Yan dengan marah menunjuk ke arahnya Bocah kecil, keluar dari sini Aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku Apakah mandi kencing tidak cukup untukmu? Kali ini saya akan memperbaikinya Petik 2 Melihat Mon Yan secara langsung menantang Huo Liyun Lelaki tua itu mengangguk, merasa setidaknya dia memiliki tingkah laku seorang ahli Tapi kemudian ekspresinya menjadi gelap Hanya ahli apa yang akan melakukan sesuatu seperti buang air kecil pada lawan? Huo Liyun menahan amarahnya pada komentar itu dan mencibir Kamu pikir kamu ini siapa? Seekor tikus kecil yang bersembunyi sepanjang hari Jika saya harus melawan Anda habis-habisan Anda hanya akan lari ke dalam cangkang kura-kura Anda Selanjutnya, karakter utama hari ini adalah Longchen Setelah aku membunuh Longchen, aku akan menanganimu Dasar brengsek Petik 2 Tepat sekali, orang brengsek seperti Mon Yan hanya tahu cara lari Itu berjalan di dalam keluarga, kata orang lain Orang ini mengenakan jubah aliansi keluarga kuno dan tampaknya memiliki permusuhan besar dengan Mon Yan Mon Yan, jika kamu bersumpah untuk bertarung sampai mati dan tidak lari Saudara Huo pasti akan bertarung denganmu Tapi apakah kamu berani? Kali ini seseorang dari ras kuno Sebelum dunia yinyang, penggalian makam Mon Yan terbatas pada aliansi keluarga kuno Tetapi setelah itu, Mon Yan telah memperluas karyanya ke ras kuno Jalur rusak, suan bis, dan kekuatan lainnya Rupanya, selama beberapa bulan terakhir ini Mon Yan telah dengan gila-gilaan menggali kuburan Hampir setiap hari, dia akan berhasil menggali tujuh kuburan kuno dalam sehari Membuat marah berbagai sekte dan keluarga besar Mereka kemudian akan memburunya sebaik mungkin Tetapi dengan pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi Tidak ada yang bisa menghentikannya Ketika dia masih diranah transformasi jiwa Dia dapat dengan mudah melarikan diri dari para pengejarnya Sekarang dia berada di alam bintang kehidupan Dia bahkan lebih sulit ditangkap Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya Hal yang paling dibenci dari semuanya adalah Mon Yan tidak hanya membalik-balik kuburan mereka Dan mengambil harta mereka Dia juga membawa mayat leluhur mereka ke matahari Mencemari mereka Itu sangat tabu, tapi Mon Yan melakukannya Dia telah bersumpah untuk melakukan ini Dalam pertempuran di dunia Yin Yang Mereka ingin membunuhnya Baiklah, Long Chen akan bertanggung jawab Untuk membunuh orang yang hidup Sementara dia akan bertanggung jawab untuk menggali orang mati Berbagai kekuatan besar menghabiskan sepanjang hari gemetar ketakutan Bahwa kuburan kuno mereka akan menjadi sasaran berikutnya Mereka menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk menjaga makam mereka Sebelum ini, sebagian besar permusuhan akan diselesaikan Dengan menyerang sekte yang sebenarnya Bukan kuburan kuno mereka Mon Yan adalah orang pertama yang menggunakan metode balas dendam ini Yang hanya membuat orang semakin membencinya Itulah mengapa ribuan ahli segera mulai berbicara Untuk mengutuk Mon Yan sekarang Dengan sendirinya Tidak mungkin Mon Yan bisa mengutuk kembali semua orang ini Jangan jadi pengecut Lanjutkan Jika ada orang tua mereka ingin ikut campur Saya akan membantu anda menangani mereka Kata lelaki tua itu Mon Yan kembali menatapnya Di dalam, dia berpikir Orang tua, saya tidak segila itu Satu Huo Liyun akan cukup tangguh Masih ada True Immortal Jiao Ki, Si Eluo Dan puluhan ribu jenius surgawi dari kekuatan lain Apakah anda mencoba membuat saya terbunuh? Petik 2 Batuk, ayah mertua Aku ingin pergi membunuh mereka Tapi karakter utamanya adalah Long Chen Saya tidak bisa memperebutkan pusat perhatian dengannya Saya akan menunggunya sebelum melakukan apapun Kata Mon Yan Pada akhirnya, dia dengan patuh kembali ke posisi semula Namun, melihat Ye Ling Shan memelototinya Mon Yan tanpa daya bersembunyi di belakang Li Tian Suan Li Tian Suan sangat ramah dan sopan Mon Yan menjunjung tinggi dia Mon Yan baru saja duduk saat keributan terjadi Seorang pria muda masuk Dia tampan dan bahkan terpelajar Tetapi bukan karena penampilannya yang membuat orang terkejut Itu karena raksasa mati di belakangnya yang terus berputar Pewaris judi surgawi Dao, Hu Feng Hati orang-orang bergetar Hu Feng adalah eksistensi yang sangat misterius Pertarungannya melawan True Immortal Jiao Qi telah menyebabkan ketenarannya meroket Meskipun mereka berdua baru saja saling menyelidiki Gaya bertarung aneh Hu Feng telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka Beberapa orang bahkan mencurigainya sebagai ahli terkuat di benua itu Tetapi dia terlalu rendah hati bagi mereka untuk melihat seberapa kuat dia Kedatangan Hu Feng menarik perhatian semua orang Hu Feng melihat sekeliling Dan kemudian, setelah melihat Mon Yan, dia menangkupkan tinjunya Kaka Mon Yan, sudah lama tidak bertemu Saya senang melihat Anda sehat dan anggun seperti biasanya Petik 2 Bab 1968 banding 1968 Haha, sudah lama tidak bertemu Mengapa Anda tidak datang dan duduk di sini Semuanya sangat hidup di sini Mon Yan tertawa, terlihat sangat akrab dengan Hu Feng Tidak, aku akan kesana Lain kali, saya harap saya bisa mentraktir Anda anggur Sebagai ucapan terima kasih atas merkuri air murni Anda Hu Feng dengan anggun menolak lamaran Mon Yan Hal semacam itu tidak bisa diputuskan secara sembarangan Jika dia pergi kesana, itu akan setara dengan bergabung Dengan pihak aliansi surga bela diri Karena itu, dia memilih untuk duduk di kam netral Hehe, tidak apa-apa Izinkan saya memberitahu Anda Ada banyak hal di dalam kuburan tua Saya bisa mendapatkan Anda sebanyak yang Anda inginkan Saya bahkan bisa menjualnya kepada Anda secara grosir Semakin banyak Anda membeli, semakin besar pula diskonnya Kata Mon Yan Merkuri air murni adalah hal yang sangat aneh Biasanya digunakan untuk menyegel patung batu atau peti mati Tapi tidak diketahui untuk apa Hu Feng menggunakan benda seperti itu Merkuri jenis ini secara alami akan menyerap esensi bumi untuk tumbuh Tetapi di atas permukaan, ia akan menyerap ki spiritual dan perlahan menghilang Mon Yan menghabiskan banyak waktu di bawah tanah Jadi dia memiliki cukup banyak hal ini Setelah pertemuan yang tidak disengaja Hu Feng telah membeli banyak sahamnya Awalnya, Mon Yan berencana memberikannya kepadanya Tetapi Hu Feng menolak, bersikeras membelinya Ekspresi ahli lawan tenggelam Mon Yan telah memperoleh merkuri air murni dari kuburan mereka Ini tak tertahankan Hu Feng tidak menyangka Mon Yan akan langsung mengumumkan masalah ini kepada semua orang Dia tidak bisa menahan rasa malu Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan duduk di kam netral Kakak, apakah kamu sangat kuat? Hu Feng baru saja duduk ketika seorang gadis kecil menarik lengan bajunya Ah, tidak terlalu kuat Hu Feng terkejut Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau dia bilang ia itu pamer Kalau dia bilang tidak akan terlihat seperti kerendahan hati palsu Suan Er, jangan menimbulkan masalah Tiba-tiba, seorang wanita lain datang berlari Menyambar gadis itu Gadis ini adalah Ki Suan Sementara orang yang menariknya adalah kakak perempuannya Orang yang memiliki tingkat ketenaran yang sama dengan Ye Lingshan di kota Clearwin Ki Feng Shui Ki Feng Shui meminta maaf Maaf, adik perempuan saya tidak mengerti banyak hal dan mungkin mengatakan sesuatu yang menyinggung Petik 2 Hu Feng tersenyum Tidak apa-apa, sangat jarang melihat seseorang yang begitu murni dan tanpa motif lain di dunia kultifasi Petik 2 Hei hei, aku tahu kakak laki-laki itu adalah orang yang baik Kakak laki-laki Long Chen juga orang yang baik Jika saudara Long Chen datang dan tidak bisa mengalahkan orang-orang jahat ini, dapatkah anda membantunya? Bukankah orang baik harus membantu orang baik? Tanya Ki Shuan Ah, baik, Hu Feng segera kehilangan kata-kata Shuan R, hentikan Cepat duduk Ekspresi Ki Feng Shui menjadi gelap Tempat ini adalah kam netral, dan karena mereka ada di sini, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara kedua belah pihak Dia menyesal membawa Ki Shuan Tetapi jika dia tidak membawa saudara perempuannya, dia akan menyebabkan keributan yang lebih besar Melihat ekspresi Ki Feng Shui, Ki Shuan segera mulai menangis Kamu bukan orang baik Kakak laki-laki Long Chen menyelamatkan saya di dunia yin yang Tetapi anda tidak akan membantu orang yang menyelamatkan adik perempuan anda Apakah tujuan kultivasi hanya melindungi kulitmu sendiri? Petik 2 Ekspresi Ki Feng Shui menjadi tidak wajar Meskipun Ki Shuan naif, dia masih mengerti bagaimana membalas kebaikan Tetapi bahkan jika Ki Feng Shui mengerti itu, apa yang bisa dia lakukan? Dia bukan hanya satu orang Dia mewakili kastil kuno yang mencapai surga dan perlu berhati-hati dengan tindakannya Long Chen, apakah kamu sudah sampai? Kali ini, aku akan melakukannya bersamamu 300 kali Petik 2 Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar Seorang pria besar dan gemuk dengan wajah yang tampak galak masuk Dia memiliki pisau tukang daging raksasa di bahunya The Fierce Yang Bacar, Tu Kian Shang Teriakan kaget terdengar Gendut ini adalah murid dari Istana Dewa Anggur, Tu Kian Shang Tu Kian Shang saat ini telah maju ke alam Netter Passage Ketika dia masuk, bau alkohol yang kuat memenuhi hidung orang-orang Baunya sangat panas Begitu orang menciumnya, mereka terbatuk Merasa seperti tidak bisa bernapas Hahaha, gendut, kamu sudah datang Kesini, kami rindu padamu Bos bau tertawa dan dengan antusias memanggilnya Bos lainnya semua berdiri dengan penuh semangat Melihat mereka, Tu Kian Shang senang dan buru-buru pergi untuk memeluk mereka dengan sengit Sial, aku menemui beberapa babi menjengkelkan yang mencoba untuk tidak membiarkanku masuk Saya benar-benar berpikir bahwa Long Chen sudah tiba Kutub Tu Kian Shang Pada saat ini, mereka melihat pedang Tu Kian Shang berlumuran darah Mendengar ini, mereka mengerti bahwa mereka yang telah memblokirnya mungkin akan menemui ajalnya sebelum waktunya Salam, senior Tu Kian Shang membungkuk pada orang tua itu Tidak perlu omong kosong itu Kami tahu kamu punya anggur yang enak Ayo, ayo, biarkan kami mencicipi anggur baru anda Anggurmu yang terkuat di dunia ini Bos bau menelan ludahnya Tu Kian Shang dan tujuh bos langsung mulai minum Bahkan lelaki tua itu pun ikut bergabung Bau alkohol memenuhi udara Setelah meneguk anggur Tu Kian Shang satu teguk Bos bau menghembuskan nafas api Udara tersulut Sial, jika aku tidak mengenalmu Aku akan berpikir bahwa kamu sedang memberi kami anggur Anggur ini membuat ketagihan Bos bau tertawa Anggur Tu Kian Shang mendominasi Sejak dia membantu Long Chen melarikan diri dari Grencia dan membantai musuh lamanya Melepaskan simpul di hatinya Wandao-nya telah berkembang lebih jauh Bahkan orang tua itu berseru bahwa anggur ini enak Dia bahkan melupakan ketidaksenangan sebelumnya dengan Ku Jian Ying Tu Kian Shang, kenapa kamu datang kesini? Apakah Istana Dewa Anggur berencana untuk mengganggu masalah Long Chen? Menuntut seorang penatua dari Pulau Takdir Surgawi Istana Dewa Anggur adalah Istana Dewa Anggur Sedangkan aku adalah Tu Kian Shang Saya datang kesini untuk minum anggur dengan Long Chen Apa hubungan sisanya dengan saya atau Istana Dewa Anggur? Selain itu, jangan berdiri terlalu tinggi Hitunglah dirimu beruntung hari ini karena aku belum minum sebanyak itu Atau aku akan memenggal kepalamu Kata Tu Kian Shang dengan dingin sebelum mengabaikannya Emosi Tu Kian Shang sangat disukai orang tua itu Anggurnya bahkan lebih untuk makannya Setelah minum beberapa mangkuk Dia bahkan lupa bahwa tempat ini adalah Pulau Nasib Surgawi Semakin banyak orang berdatangan Tetapi Ku Jian Ying kecewa melihat semakin banyak ahli dari jalan yang benar berdiri dengan pilvali Ada juga sebagian yang berdiri di kam netral Ketua aliansi, jangan merasa buruk Ombak menyapu pasir, meninggalkan emas Mungkin menyakitkan, tapi hanya melalui ini kita bisa menjadi lebih kuat Kata Li Tian Suan menghibur Saya memahami teorinya, tetapi apakah orang benar-benar tanpa emosi Melihat orang-orang yang mengikuti saya menuju kematian dalam pertempuran melawan jalan yang rusak Sekarang berdiri dengan jalan yang rusak Saya tidak dapat mengatakan bahwa hati saya tidak sakit Ku Jian Ying menggelengkan kepalanya Seiring berjalannya waktu, hati orang-orang berubah Mereka mengikuti Anda karena karisma Anda, karena darah panas mereka Tetapi juga karena jalan yang benar berada di ambang kehancuran Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus bertarung Mereka tidak bertarung karena keinginan yang mulia Itu satu-satunya pilihan mereka saat itu Tapi sekarang mereka punya lebih banyak pilihan Hanya sekarang kami dapat melihat siapa yang benar-benar termasuk dalam jalan yang benar Kata Li Tian Suan dengan acuh tak acuh Seniornya ini adalah orang-orang yang pernah dia sembah di masa mudanya Tapi sekarang, melihat kemunafikan dunia, dia tidak merasakan apapun Di Feng telah tiba Sebuah perahu terbang melesat dan seorang pria meninggalkannya Itu adalah putra Dilong, jenius nomor satu aliansi keluarga kuno, Di Feng Mengikutinya, sekelompok besar ahli dari aliansi keluarga kuno juga turun dari kapal Murid-murid ini masih muda, tetapi mereka telah mencapai ranah bintang kehidupan pertengahan Aura mereka sangat kuat Tatapan di Feng menyapu kerumunan Matanya tertuju pada Monian Monian, apakah kamu berani bertempur sampai mati denganku? Hanya kamu, terakhir kali, jika bukan karena letusan mendadak di dunia yinyang, kamu sudah terbunuh olehku Anda harus meletakkan jebakan untuk saya di dunia yinyang, dan bagi Anda untuk menantang saya lagi Saya jamin Anda telah menyiapkan jebakan lain untuk saya, karena Anda tidak percaya diri untuk mengalahkan saya Jebakan yang sama digunakan dua kali tidak ada artinya, kata Monian malas Huff, bukankah itu karena kamu tikus pengecut? Anda terus berlari Dalam pertarungan sungguhan, apakah menurutmu aku takut padamu? Mengejek di Feng Monian hendak menjawab ketika semua orang merasa kedinginan Dua sosok anggun masuk Salju berputar-putar di sekitar kedua sosok itu, dan hawa dingin yang menggigit melanda udara Keduanya seperti Dewi S, salah satunya adalah Peri S, Ye Zikiu Tapi yang di sampingnya adalah seorang wanita cantik yang tampak berusia akhir dua puluhan Ada tanda kepingan salju di dahinya Saat melihat wanita itu, generasi senior sangat tercengang Ku Jianying melompat, bahkan lelaki tua itu dan yang lainnya berhenti minum, menatapnya dengan tidak percaya Kenapa dia datang? Bab 1969 banding 1969 Saya tidak mengharapkan Daois Heavenly Feather yang hebat untuk datang ke pulau Heavenly Fate saya Maaf saya tidak bisa menyambut Anda secara pribadi di pintu Petik 2 Ruang berputar, dan Anfeteret Alsir akhirnya muncul Ketika mereka mendengar nama Daois Heavenly Feather, para ahli yang hadir semuanya melompat Itu adalah nama legendaris, keberadaan yang setidaknya telah mencapai puncak Netter Passage dan mungkin telah mencapai alam yang lebih tinggi Daois Heavenly Feather adalah seseorang yang hampir tidak pernah ditemui siapapun Dia ada hampir secara eksklusif dalam legenda Namun, dia adalah master dari Istana S Surgawi saat ini Energi S-nya hanya bisa disebut menakutkan Begitu dia tiba, siapapun dengan basis kultivasi yang telah mencapai tingkat tertentu dapat merasakan kekuatannya yang luar biasa Meskipun mereka mungkin tidak pernah melihatnya secara pribadi sebelumnya Mereka dapat menebak identitasnya karena hanya energi S-daois Heavenly Feather yang telah mencapai keadaan seperti itu Sebenarnya, salju yang berputar-putar di udara disebabkan oleh kekuatan Yezikyu Energi S-daois Heavenly Feather berada di bawah kendali sempurna Jadi hanya mereka yang telah mencapai tingkat tertentu yang bisa merasakannya Dia adalah ahli tertinggi dari generasi senior Bahkan Ku Jianying, lelaki tua itu, dan yang lainnya harus berdiri Dan Anfeteret Alsir terpaksa datang menyambutnya Tidak perlu terlalu formal Saya telah berada di rumah sederhana saya selama bertahun-tahun Sekarang era yang hebat telah tiba Kebetulan saya ingin melihat jenius hebat mana yang sedang bangkit Saya juga bisa melatih tulang-tulang tua saya ini Kalau tidak, saya mungkin mulai berkarat S-daois Heavenly Feather tersenyum Suaranya lembut dan menyenangkan Tidak seperti suara sedingin S-Y-Z-Q Dia telah mencapai tingkat kendali yang sempurna dalam energinya Hanya berdasarkan penampilan Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah pembudidaya es yang menakutkan Meskipun Daois Heavenly Feather tampak muda Dia pasti monster tua Usianya mungkin jauh lebih besar dari siapapun yang hadir Senior itu terlalu sopan Bolehkah saya bertanya di mana Anda ingin duduk? Anfeteret Alsir bertanya dengan hati-hati Hubungan Ye-Z-Q dan Long Chen diketahui semua orang Sedangkan Daois Heavenly Feather adalah master Ye-Z-Q Jika Daois Heavenly Feather datang sebagai bala bantuan Long Chen Menyebutnya merepotkan akan meremehkan Daois Heavenly Feather tersenyum tipis Aku akan duduk di sini saja Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya Hari ini, saya hanyalah seorang penonton Petik 2 Mengatakan itu, Daois Heavenly Feather duduk di kam netral Adapun Ye-Z-Q, dia membungkuk ke Daois Heavenly Feather Dan di depan tatapan kaget semua orang Berjalan ke sisi Martial Heaven Alliance Senior, ini Da Anfeteret Alsir memandang Daois Heavenly Feather Orang muda punya pemikiran sendiri Saya tidak bisa memaksanya Sebelum bergabung dengan istanaku Aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan menghilangkan identitasnya Sebagai salah satu prajurit legion darah naga Namun, jangan khawatir Saat dia bertarung sebagai prajurit dari Dragon Blood Legion Dia bukanlah murid dari Divine Eyes Palace milikku Dengan kata lain Jika dia mati di tangan anda hari ini Saya tidak akan melakukan apa-apa Kata Daois Heavenly Feather Ringan Meskipun itu yang dia katakan Anfeteret Alsir sama sekali tidak nyaman Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa Masih ada lebih dari 2 jam sebelum waktu yang ditetapkan Longchen Semakin banyak ahli berdatangan Ketika seorang wanita tertentu masuk Itu sekali lagi menyebabkan keributan Dia mengenakan jubah putih bersih Dan gerakannya memiliki ritme tertentu yang seperti musik Dia cantik dan anggun Memiliki aura anggun Itu Perisitar Perisitar Ziyan telah datang Dia lebih pendiam daripada sebelum dia memasuki dunia Yin Yang Ada ketajaman tersembunyi di balik tatapan lembutnya Dia tampaknya telah dewasa Dan bahkan di hadapan begitu banyak ahli Ekspresinya tidak berubah Ku dengar wanita ini memiliki hubungan romantis dengan Longchen Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak Bisik Monian Ye Zikyu, yang telah duduk dengan Ye Lingshan, meludah, celaka Petik 2 Ye Lingshan tidak bisa menahan tawa Bahkan Ku Jianying mencibir Tidak ada yang menyangka Ye Zikyu mengatakan hal seperti itu Saat Monian tidak bisa berkata-kata Ye Lingshan berkata Kamu pantas mendapatkannya Siapa yang memintamu untuk terus mencoba menipu Longchen Kata-kata kakak perempuan Zikyu sepenuhnya benar Petik 2 Semua orang tahu tentang hubungan Longchen dengan Ye Zikyu Di alam rahasia Jiuli Ye Zikyu telah memorbankan dirinya untuk melindungi Longchen Dia telah meninggal di depan Longchen Dan dia menjadi gila Membantai musuh-musuhnya dan membuat aliran darah mengalir Kemudian ketika seorang ahli yang kuat datang untuk mengambil mayatnya Longchen rela bertarung sampai mati untuk melindunginya Sebenarnya ada banyak versi kisah asmara mereka yang tersebar di dunia kultivasi Itu adalah barang-barang yang dibuat dari novel roman Bagi Monian yang dengan sengaja menabur perselisihan antara Ye Zikyu dan Longchen Dengan menyebutkan masalah ini benar-benar menyedihkan Namun, untuk kata seperti itu yang berasal dari keindahan es Seperti Ye Zikyu terasa sangat aneh Ziyan menyapa Taoist Heavenly Feather Petik 2 Ziyan pertama kali membungkuk ke arah Taoist Heavenly Feather Suaranya lembut dan sepertinya menyatu dengan Tao Surgawi Seolah kata-katanya digemakan oleh dunia Daoist Heavenly Feather sangat terkejut Anda telah membangunkan suara surga Tampaknya utusan surgawi lainnya akan segera lahir The Seven String Sisu Pressing Siter akhirnya menerima Anda sebagai penerus Luar biasa Petik 2 Kata-kata Taoist Heavenly Feather membingungkan para ahli di sekitarnya Suara surga apa? Utusan surgawi apa? Sepertinya dia sedang membicarakan suatu rahasia Ziyan hanya tersenyum Dia kemudian berjalan ke sisi aliansi surga bela diri Atau lebih khusus lagi, menuju Ye Zikyu Ziyan menyapa kakak Petik 2 Ye Zikyu berdiri dan membungkuk sedikit tanpa mengatakan apapun Terakhir kali, ketika mereka akan dimangsa oleh tirai kegelapan itu Ziyan lah yang menyelamatkan mereka Ye Zikyu berpikir untuk berterima kasih padanya sekarang Tapi dia tahu bahwa Ziyan adalah bagian dari ilusif musik Immortal Palace Itu adalah sekte netral Dan berterima kasih padanya di sini tidaklah terlalu cocok Untuk Ziyan berjalan ke sisi aliansi surga bela diri Menyebabkan ekspresi sisi pilvali menjadi gelap Di Feng mengepalkan tinjunya Dan pembulu darah melonjak di dahinya Dia cemburu Apa yang begitu menarik tentang Longchen Sehingga dia berhasil merayu begitu banyak perisurgawi True Immortal Jiao Qi, Huo Liyun, dan yang lainnya semuanya cemburu Status Ziyan hanya setinggi itu Dia bisa meremehkan salah satu dari mereka Mengapa dia begitu fokus pada Longchen? Musik Dao dari Ziyan adalah metode kultivasi Yang bisa membawanya lebih dekat ke Heavenly Tao Jika dia menggunakan musik Daonya Untuk membantu orang lain memahami Dao Mereka akan dapat berkultivasi lebih cepat dan lebih mudah Berapa banyak jenius surgawi yang ingin berkultivasi ganda dengan Ziyan Mereka mungkin akan naik ke surga jika impian mereka menjadi kenyataan Namun, Ziyan tidak melirik satu pun dari mereka Satu-satunya yang dia pedulikan adalah Longchen Longchen telah melukainya beberapa kali Bahkan mengangkat pedangnya ke arahnya Tetapi dia masih tidak bisa melupakannya Apa yang dia maksud ketika dia memanggil kakak perempuan Yezikyu? Apakah dia bergabung dengannya? Apakah mereka berbagi suami? Dimanakah keadilan surga? Hei, halo, aku Monian, saudara baik Longchen yang benar-benar kita temui Monian juga berdiri Halo, saya tidak bisa tinggal lama di sini Setelah menyapa kakak perempuanku, aku harus pergi Maaf, maafkan saya Ziyan dengan hormat menyapa Monian sebelum pergi Pergi ke Kam Netral dan mencari tempat untuk duduk sendiri Apa-apaan ini? Aku hanya diberi wajah kecil ini Monian tidak bisa berkata-kata Yezikyu duduk kembali dan penasaran di dalam Baru saja, Ziyan mengiriminya pesan spiritual Kami berdua penerus takdir benua surga bela diri Petik 2 Dia tidak tahu apa maksudnya itu Tetapi tampaknya paling tidak Mereka tidak akan menjadi musuh di masa depan Dia melihat ke arah tuannya, bingung Daois Heavenly Vader mengiriminya pesan Dia benar, dia telah mengambil langkah itu Tetapi Anda belum melakukannya Petik 2 Hati Yezikyu bergetar Dia sepertinya mengerti sesuatu Tiba-tiba, tekanan besar jatuh dari langit Satu demi satu sosok muncul Yu Xiaoyun datang bersama para pemimpin tertinggi lainnya Jalan rusak Xie Wen Tian Di long aliansi keluarga kuno Peng Wan Li Suan Bis Zong Ziang dari Blood Kill Hall Dan Ras Kuno Long Jun Chang semuanya bersamanya Masing-masing dari mereka adalah sosok yang kuat dalam dirinya sendiri Menambahkan master dari Heavenly Fate Island Anfeteret Alsir Semua pemimpin yang telah pergi ke markas aliansi Marsial Heaven Untuk memaksa Ku Jianying mengusir Long Chen telah datang Salam, Daois Heavenly Vader Yu Xiaoyun dan yang lainnya menangkupkan tinjunya ke arah Daois Heavenly Vader Bagaimanapun, senioritasnya terlalu tinggi Bahkan mereka tidak berani sombong di hadapannya Daois Heavenly Vader mengangguk sedikit ke arah mereka Tidak mengatakan apa-apa Dia sudah mengatakan bahwa dia hanya disini untuk menonton Dan tidak berniat mengacaukan apapun Haha, hidup sekali Banyak sekali klien kami yang ada disini Sekte Huayun kami juga datang untuk menonton Kita tidak akan dikunci di luar, bukan Tepat pada saat ini, dua orang masuk Mereka adalah asisten master sekte dari sekte Huayun Hua Mingkiong, dan Zheng Wenlong Kali ini, Maruyun, master sekte, belum datang Namun, Hua Mingkiong sudah cukup karena Sebagian besar bisnis sekte Huayun ditangani olehnya Tentu saja tidak Kami menyambutmu Kebetulan Anda bisa menjadi saksi bagaimana Long Chen meninggal Jika Anda melewatkan kesempatan ini Itu akan sangat disayangkan Ejek Yu Xiaoyun Hua Mingkiong tersenyum Dia akan berbicara ketika suara menghina terdengar dari kejauhan Menyebabkan hati semua orang bergetar Bagaimana saya mati bukanlah sesuatu yang akan Anda lihat Namun, ada kemungkinan besar saya akan membiarkan Anda beristirahat dengan tenang hari ini Petik 2 Bab 1970 banding 1970 Mengikuti suara yang menyebabkan jantung yang tak terhitung jumlahnya berdebar kencang Semua orang melihat Long Chen berjubah hitam masuk Long Chen saat ini sangat tenang Dia tidak memiliki rasa takut Atau amarah Satu-satunya ekspresi di wajahnya adalah penghinaan terhadap musuh-musuhnya Meskipun tempat ini telah mengumpulkan kekuatan tertinggi di seluruh benua Dia meremehkan mereka Dia berjalan dengan santai seperti sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri Long Chen benar-benar datang Para ahli yang berkumpul sebagai penonton tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini Terakhir kali, karena Long Chen Perang hampir meletus di seluruh benua Namun, dia telah melarikan diri Dan Ku Jianying telah mengusirnya dari aliansi surga Beladiri Sehingga perang itu tidak terjadi Beberapa memuji Ku Jianying karena pandangan ke depan dan penilaiannya Serta bagaimana dia memikirkan kehidupan dunia ini Namun, yang lain menyebut dia tidak berdaya dan lemah Membiarkan muridnya sendiri menderita tanpa membela dia Mereka mengatakan bahwa dia telah kehilangan sikap dominannya dan tidak lagi cocok untuk menjadi seorang pemimpin Terakhir kali, perang dihindari karena Long Chen telah melarikan diri Tapi sekarang, dia telah datang ke tempat di mana para ahli top dari setiap kekuatan besar berkumpul Bagaimana dia bisa melarikan diri kali ini? Tempat ini adalah sarang monster, tapi dia masih menerobos masuk Selanjutnya, sarang ini dibuat karena dia Tidak mungkin musuh-musuhnya membiarkan dia pergi hidup-hidup Jika dia meninggal, apa yang akan dilakukan aliansi surga bela diri? Jika dia meninggal dan aliansi surga bela diri tidak melakukan apa-apa Mereka akan kehilangan semua pendukung mereka Orang-orang itu telah melihat berapa banyak yang telah dilakukan Long Chen untuk aliansi surga bela diri Jadi jika dia meninggal, aliansi surga bela diri akan dipaksa berperang Jika tidak, mereka tidak akan bisa mempertahankan bangsanya Hari ini, bahkan empat tetua agung dari aliansi surga bela diri telah datang Mereka duduk di belakang Ku Jianying, tampak seperti patung Tetapi semua orang tahu bahwa keempat orang itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi sebelum mereka mati Saat ini, Long Chen akan memutuskan nasib aliansi surga bela diri Saudara magang senior Long Chen Murid muda yang tak terhitung jumlahnya berdiri, berteriak ke arahnya Ada ratusan ribu dari mereka, beberapa dari mereka begitu emosional hingga mereka menangis Yang paling emosional adalah mereka yang bertarung bersamanya di dunia Yin Yang Mereka berhasil memahami pasang surut hidup dan mati di dunia Yin Yang berkat perlindungan Dragon Blood Legion Karena itu, mereka telah maju ke ranah bintang kehidupan tanpa kesulitan sedikitpun Ini berkat Long Chen, terima kasih kepada Dragon Blood Legion Dan terima kasih kepada rekan-rekan mereka yang telah mengorbankan diri mereka untuk melindungi mereka Mereka tidak akan pernah melupakan ini Mereka adalah yang paling marah saat Long Chen diusir Beberapa dari mereka juga ingin meninggalkan aliansi surga bela diri karena itu Melihat Long Chen sekarang, sepertinya mereka telah kembali ke dunia Yin Yang ketika mereka bertarung bersamanya Suara mereka mengamuk seperti guntur Long Chen tidak tergantikan Melihat Long Chen menyebabkan reaksi seperti itu hanya dengan tiba, Ye Ling Shan tersenyum pahit Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia berubah menjadi Dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Long Chen dalam hal ini Anda harus bekerja keras Karena Anda seorang wanita, Anda harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan bahwa Anda tidak akan kalah dari pria manapun Kata Ku Jianying menghibur Namun, Ku Jianying juga kagum dengan karisma Long Chen Yang tidak bisa ditolak baik oleh pria maupun wanita Sifatnya yang liar dan keberaniannya mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain tanpa ragu Membuat orang lain juga mau melakukan hal yang sama untuknya Dia curiga bahwa orang-orang ini memiliki tingkat kesetiaan kepadanya Sehingga selama dia memberi isyarat, mereka akan bertarung sampai mati bersamanya Brengsek, menjadi pamer bahkan tanpa mencoba itu keren Mau Nian menghela nafas Bagaimana bisa Long Chen menerima sambutan seperti itu Sementara dia praktis diabaikan Ketika dia datang, meskipun dia juga telah menyebabkan gangguan Yang baru saja mengejek dan mengutuk, bukan pertunjukan yang memuja ini Bagaimana perbedaan di antara mereka begitu besar Saudaraku, setelah hari ini, kita bisa memiliki pertandingan yang nyata Tidak ada jalan keluar sampai kita semua mabuk, dan bahkan saat kita semua mabuk, tidak akan ada jalan keluar Petik 2 Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah murid-murid itu Tanggapannya adalah raungan heroik dari para murid itu Hef, kamu tidak akan melewati hari ini Suara sedingin estrui mortal Jiao Qi terdengar Dia sudah berdiri dan mengarahkan tombaknya ke Long Chen Long Chen mengabaikannya, bahkan tidak melirik ke arahnya Dia pertama kali membungkuk ke Ku Jianying Ketua aliansi, maaf atas masalah ini Saya adalah orang yang meninggalkan aliansi surga bela diri Tetapi saya membuat Anda memikul beban Aku akan pergi meminta maaf di depan pintumu hari lain Petik 2 Mendengar ini, beberapa orang memandang Ku Jianying dengan heran Long Chen adalah orang yang ingin meninggalkan aliansi surga bela diri Orang-orang tidak terlalu mempercayainya Apakah Long Chen berbohong untuk membantu Ku Jianying? Alasan mengapa saya meninggalkan aliansi surga bela diri Adalah karena saya membangun kekuatan saya sendiri Mulai hari ini, Legion Dragon Blood saya bergabung Dengan barisan kekuatan besar di benua sebagai legion nomor satu di dunia ini Jadi saya ingin semua orang yang datang ke sini hari ini Untuk menjadi saksi akan hal ini Hari ini, dunia ini akan kehilangan pulau takdir surgawi Tetapi mendapatkan legion darah naga, Long Chen mengumumkan Betapa kurang ajarnya, sepertinya Anda sudah gila Pulau nasib surgawi saya telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Kami telah menjadi saksi naik turunnya benua Bagaimana bisa bocah kecil sepertimu melakukan sesuatu pada kami? Ejek Anfeteret Alsir Long Chen menatapnya dan tersenyum Senyuman itu tampaknya merupakan campuran antara penghinaan dan rasa kasihan Jangan fokuskan pandanganmu padaku Pertama, kamu harus melihat ke atas Long Chen menunjuk ke arah langit Apa? Dia berencana menjalani kesengsaraan di sini Monian mendongak dan melompat kaget Di beberapa titik, awan kesusahan hitam mulai perlahan berputar di langit Ada energi agung yang tumbuh di dalam awan itu yang membuat semua orang merasa tidak nyaman Daois Heavenly Feather menatap awan hitam itu Sentuhan kejutan muncul di matanya Namun, dia tidak mengatakan apapun Hahaha, menggelikan sekali Saya tahu Anda telah menggunakan metode ini sebelumnya Tetapi apakah Anda berpikir bahwa pulau nasib surgawi tidak berdaya? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya Platform takdir surgawi tempat kita berada memiliki kemampuan bawaan untuk menyaring kita dari surga Jika tidak, pembudidaya nasib akan dikunci oleh surga dan berubah menjadi debu karena tindakan menantang kita Untuk berpikir bahwa Anda bahkan tidak mengetahui ini namun ingin menggunakan kesengsaraan petir melawan kami Jangankan Anda, bahkan kesengsaraan ahli Neter Passage akan disaring Sekarang setelah Anda mengetahui hal ini, Anda bisa mati dengan damai, kata Neteret Alsir sambil tertawa Tiba-tiba, semua pulau nasib surgawi berguncang, dan pilar cahaya melesat keluar dari platform tempat mereka berada Cahaya terkondensasi menjadi penghalang raksasa di sekitar semua pulau nasib surgawi Haha, apa kamu lihat? Krik kecilmu bukanlah apa-apa, ejek Anfeteret Alsir Setelah kedatangan penghalang, awan hitam perlahan menghilang Longchen menatap langit dengan tenang tanpa menjawab Apa, apakah Anda pernah tercengang, cepat dan hadapi kematianmu Kali ini, Huo Li Yun yang berbicara Tanda api di matanya berputar Longchen, jangan khawatir Jika kesengsaraan surgawi tidak baik, maka kita bisa menggunakan pedang di tangan kita untuk membunuh mereka Kata orang tua itu Betul sekali, meski disebut tukang jagal, saya sudah lama tidak menyembeli babi Imbuh Tukian Shang Saudara magang senior Longchen, kami bersedia bertarung sampai mati dengan Anda Bahkan murid bintang kehidupan bergabung, semuanya mengangkat senjata, aura mereka naik Melihat adegan itu, Yu Xiao Yun tersenyum tipis Inilah hasil yang diinginkannya Namun, pada saat ini, Longchen melambaikan tangannya dengan acuh Pulau takdir surgawi kecil tidak mengharuskan kalian semua untuk bertarung Perhatikan saja dengan sabar Tentunya, meminum beberapa cangkir wine dan sedikit camilan akan membuat pertunjukan lebih menyenangkan Heavenly Fate Island mengklaim bisa membaca surga, membaca kehidupan, dan membaca kematian Tapi saya percaya semua itu hanya membual Mereka hanyalah sekelompok penipu Hari ini, saya akan mengekspos wajah asli mereka Petik 2 Itu seperti ada sesuatu yang hancur di dalam tubuh Longchen Aura agung melonjak keluar Hembusan angin bertiup dengan Longchen di tengahnya Angin seperti pisau yang menggores wajah mereka Aura yang sangat kuat Teriakan kaget terdengar, tapi itu belum semuanya Aura Longchen hanya tumbuh lebih kuat Orang-orang tidak punya pilihan selain mempertahankannya dengan yuan spiritual mereka Dia baru saja menyerang ranah bintang kehidupan Bagaimana auranya bisa begitu kuat? Bahkan ahli Netter Passage tercengang Ini hanyalah hambatan terakhir, tapi aura ini 10 kali lebih besar dari kebanyakan ahli Lifestar Saat auranya tumbuh, ruang bergemuruh Tekanan yang menakutkan jatuh dan melonjak melalui pulau takdir surgawi Huff, itu tidak berguna Dalam formasi ini, surga tidak dapat menemukan Anda Kesengsaraan tidak bisa merasakan The Unfeteret Alsir tiba-tiba berhenti Senyumnya menjadi kaku Dia kemudian perlahan melihat ke atas Ekspresinya berubah Mengikuti suara yang menyebabkan jantung yang tak terhitung jumlahnya berdebar kencang Semua orang melihat Longchen berjubah hitam masuk Longchen saat ini sangat tenang Dia tidak memiliki rasa takut, atau amarah Satu-satunya ekspresi di wajahnya adalah penghinaan terhadap musuhnya Meskipun tempat ini telah mengumpulkan kekuatan tertinggi di seluruh benua Dia meremehkan mereka Dia berjalan dengan santai seperti sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri Longchen benar-benar datang Para ahli yang berkumpul sebagai penonton tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini Terakhir kali, karena Longchen, perang hampir meletus di seluruh benua Namun, dia telah melarikan diri, dan Ku Jianying telah memusirnya dari aliansi surga bela diri Mengakibatkan perang itu tidak terjadi Beberapa memuji Ku Jianying karena pandangan ke depan dan penilaiannya Serta bagaimana dia berpikir tentang kehidupan dunia ini Namun, yang lain menyebut dia tidak berdaya dan lemah Membiarkan muridnya sendiri menderita tanpa membela dia Mereka mengatakan bahwa dia telah kehilangan sikap dominannya Dan tidak lagi cocok untuk menjadi pemimpin Terakhir kali, perang dihindari karena Longchen telah melarikan diri Tapi sekarang, dia telah datang ke tempat di mana para ahli top dari setiap kekuatan besar berkumpul Bagaimana dia bisa melarikan diri kali ini Tempat ini adalah sarang monster, tetapi dia masih melemparkan dirinya ke dalam Selain itu, sarang ini dibuat karena dia tidak mungkin musuh-musuhnya membiarkan dia pergi hidup-hidup Jika dia meninggal, apa yang akan dilakukan aliansi surga bela diri? Jika dia meninggal dan aliansi surga bela diri tidak melakukan apa-apa Mereka akan kehilangan semua pendukung mereka Orang-orang itu telah melihat berapa banyak yang telah dilakukan Longchen untuk aliansi surga bela diri Jadi jika dia meninggal, aliansi surga bela diri akan dipaksa berperang Jika tidak, mereka tidak akan dapat mempertahankan orang-orang mereka hari ini Bahkan empat tetua agung dari aliansi surga bela diri telah datang Mereka duduk di belakang Ku Jianying, tampak seperti patung Tetapi semua orang tahu bahwa keempat orang itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi sebelum mereka mati Saat ini, Longchen akan memutuskan nasib aliansi surga bela diri Senior magang saudara Longchen, murid muda yang tak terhitung jumlahnya berdiri, berteriak ke arah dia Ada ratusan ribu dari mereka, beberapa dari mereka begitu emosional hingga mereka menangis Yang paling emosional adalah mereka yang bertarung bersamanya di dunia Yin Yang Mereka berhasil memahami pasang surut hidup dan mati di dunia Yin Yang berkat perlindungan Dragon Blood Legion Karena itu, mereka telah maju ke ranah bintang kehidupan tanpa kesulitan sedikitpun Ini berkat Longchen, terima kasih kepada Dragon Blood Legion Dan terima kasih kepada rekan-rekan mereka yang telah memorbankan diri mereka untuk melindungi mereka Mereka tidak akan pernah melupakan ini, mereka adalah yang paling marah ketika Longchen diusir Beberapa dari mereka juga ingin meninggalkan aliansi surga bela diri karena itu Melihat Longchen sekarang, sepertinya mereka telah kembali ke dunia Yin Yang ketika mereka bertarung bersamanya Suara mereka mengamuk seperti guntur Longchen tak tergantikan Melihat Longchen menyebabkan reaksi seperti itu hanya dengan tiba, Ye Ling Shan tersenyum pahit Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia berubah menjadi Dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Longchen dalam hal ini Kamu harus bekerja keras Karena kamu seorang wanita, kamu harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan bahwa Kamu tidak akan kalah dari pria manapun, kata Ku Jianying Namun, Ku Jianying juga kagum dengan karisma Longchen Yang tidak dapat ditolak baik oleh pria maupun wanita Sifatnya yang liar dan keberaniannya untuk mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain Tanpa ragu membuat orang lain juga rela melakukan hal yang sama untuknya Dia curiga bahwa orang-orang ini memiliki tingkat kesetiaan kepadanya Sehingga selama dia memberi isyarat, mereka akan pergi berperang Kematian bersamanya, brengsek, menjadi pamer bahkan tanpa mencoba itu keren Mo Nian menghela nafas Bagaimana bisa Longchen menerima sambutan seperti itu Sementara dia praktis diabaikan Ketika dia datang, meskipun dia juga menyebabkan gangguan Yang baru saja mengejek dan mengutuk, bukan tampilan yang memuja ini Bagaimana perbedaan di antara mereka begitu besar Saudaraku, setelah hari ini, kita bisa memiliki pertandingan yang nyata Tidak ada jalan keluar sampai kita semua mabuk Dan bahkan saat kita semua mabuk, tidak akan ada jalan keluar Longchen menangkupkan tinjunya ke arah murid-murid itu Tanggapannya adalah raungan heroik dari murid-murid tersebut Huff, kamu tidak akan hidup melewati hari ini Suara sedingin es imortal Jiao Qi terdengar Dia sudah berdiri dan mengarahkan tombaknya ke Longchen Longchen mengabaikannya, bahkan tidak melirik ke arahnya Dia pertama kali membungkuk ke Ku Jianying Ketua aliansi, maaf atas masalah ini Saya adalah orang yang meninggalkan aliansi surga bela diri Tetapi saya membuat Anda memikul beban Aku akan meminta maaf di depan pintumu di lain hari Mendengar ini, beberapa orang menatap Ku Jianying dengan heran Longchen adalah orang yang ingin meninggalkan aliansi surga bela diri Orang-orang tidak terlalu mempercayainya Apakah Longchen berbohong untuk membantu Ku Jianying? Alasan mengapa saya meninggalkan aliansi surga bela diri Adalah karena saya membangun kekuatan saya sendiri Mulai hari ini, legion Dragon Blood saya bergabung Dengan barisan kekuatan besar di benua sebagai legion nomor satu di dunia ini Jadi saya ingin semua orang yang datang ke sini hari ini Untuk menjadi saksi akan hal ini Hari ini, dunia ini akan kehilangan pulau takdir surgawi Tetapi mendapatkan legion darah naga Longchen mengumumkan Betapa kurang ajarnya Sepertinya Anda sudah gila Pulau nasib surgawi saya telah berdiri selama bertahun-tahun Yang tak terhitung jumlahnya Kami telah menjadi saksi naik turunnya benua Bagaimana bisa bocah kecil sepertimu melakukan sesuatu pada kami? Ejek daan veteret alsir Longchen menatapnya dan tersenyum Senyuman itu sepertinya adalah campuran antara penghinaan dan rasa kasihan Jangan fokuskan pandanganmu padaku Pertama, kamu harus melihat ke atas Longchen menunjuk ke arah langit Apa? Dia berencana menjalani kesengsaraan di sini Monian mendongak dan melompat kaget Di beberapa titik, awan kesusahan hitam mulai perlahan berputar di langit Ada energi megah yang tumbuh di dalam awan itu yang membuat semua orang merasa tidak nyaman Bulu surgawi daois menatap awan hitam itu, sentuhan kejutan muncul di matanya Namun, dia tidak mengatakan apapun Hahaha, menggelikan sekali Saya tahu Anda telah menggunakan metode ini sebelumnya Tetapi apakah Anda berpikir bahwa pulau nasib surgawi tidak berdaya? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya Platform takdir surgawi tempat kita berada memiliki kemampuan bawaan untuk menyaring kita dari surga Jika tidak, pembudidaya nasib akan dikunci oleh surga dan berubah menjadi debu untuk tindakan menantang kita Untuk berpikir bahwa Anda bahkan tidak mengetahui ini namun ingin menggunakan kesengsaraan petir melawan kami Jangankan Anda, bahkan kesengsaraan ahli Neter Passage akan disaring Sekarang kamu tahu ini, kamu bisa mati dengan damai, kata Neteret Alsir sambil tertawa Tiba-tiba, semua Heavenly Fate Island berguncang Dan pilar cahaya melesat keluar dari platform tempat mereka berada Cahaya terkondensasi menjadi penghalang raksasa di sekitar semua pulau takdir surgawi Haha, apa kamu lihat? Krik kecilmu bukanlah apa-apa, ejek Anfeteret Alsir Mengikuti datangnya penghalang, awan hitam perlahan menghilang Longchen menatap langit dengan tenang tanpa menjawab Apa? Apakah Anda pernah tercengang? Cepat dan hadapi kematianmu Kali ini, itu berbicara Huo Liyun Tanda api di matanya berputar Longchen, jangan khawatir Jika kesengsaraan surgawi tidak baik Maka kita bisa menggunakan pedang di tangan kita untuk membunuh mereka Kata orang tua itu Meskipun aku disebut tukang jagal Aku sudah lama tidak menyembeli babi Tambah Tukian Shang Kakak magang senior Longchen, kami rela bertarung sampai mati denganmu Bahkan bintang kehidupan murid-murid bergabung Semuanya mengangkat senjata mereka Aura mereka naik Melihat adegan itu, Yu Xiao Yun tersenyum tipis Inilah hasil yang dia inginkan Namun pada saat ini Longchen melambaikan tangannya dengan acuh Pulau takdir surgawi kecil tidak mengharuskan kalian semua untuk bertarung Perhatikan saja dengan sabar Tentunya, meminum beberapa cangkir wine dan sedikit camilan akan membuat pertunjukan lebih menyenangkan Heavenly Fate Island mengklaim bisa membaca surga, membaca kehidupan, dan membaca kematian, tapi saya percaya semua itu hanya membual Mereka hanyalah sekelompok penipu Hari ini, aku akan memperlihatkan wajah asli mereka Itu seperti ada sesuatu yang hancur di dalam tubuh Longchen Aura agung melonjak keluar, embusan angin bertiup dengan Longchen di tengahnya Angin seperti pisau yang menggores wajah mereka Aura yang sangat kuat Teriakan kaget terdengar, tapi itu belum semuanya Aura Longchen hanya tumbuh lebih kuat Orang-orang tidak punya pilihan selain mempertahankannya dengan yuan spiritual mereka Dia baru saja menyerang ranah bintang kehidupan Bagaimana auranya bisa begitu kuat? Bahkan ahli Neterpasaj tercengang, ini hanyalah hambatan terakhir Tetapi aura ini 10 kali lebih besar dari kebanyakan ahli Lifestar Saat auranya tumbuh, ruang bergemuruh Tekanan yang mengerikan jatuh dan melonjak melalui pulau takdir surgawi Huff, itu tidak berguna Dalam formasi ini, surga tidak dapat menemukan Anda Kesengsaraan tidak bisa merasakan The Unveterate Alsir tiba-tiba berhenti Senyumnya menjadi kaku Dia kemudian perlahan melihat ke atas Ekspresinya berubah Terima kasih